Karena ini salah paham, ayo kita akhiri di sini. Aku akan membawa si kecil ini dan pergi dulu. Mata Siji dingin saat dia menggenggam tangannya pada Do Hua. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama Zua Wen. Setelah Siji pergi, wajah Tuan Tae Yin menjadi sangat muram. Dia memandang Do Hua dan berkata, Guru ilahi, Anda harus memberi kami penjelasan, bukan? Mata Do Hua terlihat tenang saat dia berkata, Orang ini bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Kamu mungkin tidak familiar dengan namanya, tapi kamu mungkin pernah mendengar nama panggilannya. Hmm, siapa namanya? Tanya guru imemorial yang biasanya pendiam, hal yang jarang terjadi padanya. Namanya Siji. Di zaman kuno, julukannya adalah orang suci iblis Buddha Pejuang. Do Hua berkata dengan tenang. Ekspresi Master of Tae Yin berubah ketika dia mendengar ini. Dia merasa seolah-olah ada banyak petir yang meledak di kepalanya. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bukan hanya Master Tae Yin. Para master dari Tae Yang, Taik Su, dan Imemorial Battlefield semuanya terkejut. Ekspresi mereka tidak lebih baik dari ekspresi Master Tae Yin. Itu adalah Buddha Pertarungan Iblis Suci. Itu adalah ahli puncak legendaris dari zaman kuno. Dikatakan bahwa Buddha Pertarungan Iblis Suci adalah puncak dewa sejati di zaman kuno. Dia menghancurkan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli gemetar ketika mereka mendengar namanya bukankah mereka mengatakan bahwa Buddha Pejuang Iblis Suci telah mati. Dia sebenarnya masih hidup, kata Taik Su dengan ekspresi serius. Mata guru Imemorial yang biasanya pendiam itu bersinar. Dia berkata, Saya pernah memasuki tempat terlarang Neterkors, tetapi saya tidak merasakan aura apapun dari orang suci Iblis Buddha Pertarungan. Itu berarti orang suci Iblis Buddha Pertarungan tidak ada di tempat terlarang Neterkors. Lalu, di mana sudahkah dia berada di sana selama 10.000 tahun terakhir? Ekspresi guru Tae Yang menjadi gelap. Lalu, ia berkata, 10.000 tahun yang lalu, Buddha Pertarungan Iblis Suci berada di puncak keabadian sejati. Kemudian, 10.000 tahun telah berlalu. Bukankah itu berarti ia telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi? Di sisi lain, Wajah Master of Lunar Master Muram. Jika apa yang dikatakan Master of Sun benar, bahwa Siji adalah fighting Buddha Demon Saint, dan kekuatannya telah mencapai alam legendaris, maka Master of Lunar Master mulai menyesali tindakan sembrononya. Di saat yang sama, dia bisa memahami mengapa Do Hua begitu toleran terhadap Siji. Bagaimanapun, Siji adalah seorang ahli terkenal dari zaman kuno. Bahkan Do Hua tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, Do Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Siji tidak sekuat yang kamu bayangkan. Dia mengatakan bahwa dia telah terperangkap dalam paus asap selama 10.000 tahun, dan budidayanya malah mengalami kemunduran bukannya maju. Dia saat ini berada di pertengahan alam abadi sejati, tapi aku tidak tahu apakah dia punya kartu truf lagi di lengan bajunya. Namun, ada satu hal. Siji adalah satu-satunya ahli yang bertahan dari zaman kuno. Zaman kuno berbeda dari sekarang. Fakta bahwa Siji mampu mengendalikan angin dan awan selama puncak seni bela diri sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia luar biasa. Jadi, kecuali kamu tidak punya pilihan lain, kamu pasti tidak bisa menyinggung perasaan orang seperti dia. Kempat, Master of the Battlefield saling memandang dan mengangguk. Meskipun kultifasi Siji tidak sekuat yang mereka bayangkan, dia adalah seseorang dari zaman kuno. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia tidak memiliki kartu truf yang kuat. Bajingan kecil Zwa Wen itu benar-benar beruntung. Kata Master of Lunar Master, sangat tidak mau menerima hasil ini. Do Hua melirik Master of Lunar Master dengan acu-ta'acu dan berkata, sebelum medan perang kuno dibuka, kamu pasti tidak bisa menyentuh Zwa Wen. Kalau tidak, Siji tidak perlu melakukan apapun. Aku mungkin akan menghancurkanmu secara langsung. Setelah medan perang kuno dibuka, beberapa orang tua yang bersembunyi di enam tempat berbahaya mungkin akan keluar. Ketika saatnya tiba, medan perang kuno akan menjadi sangat kacau. Pada saat itu, apapun yang ingin Anda lakukan pada Zwa Wen tidak akan ada hubungannya. Bersamaku, aku tidak akan menghentikanmu. Mata Master of Lunar Master berbinar. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Do Hua dan berkata dengan suara rendah, Jangan khawatir, Tuan-Tuhan. Saya tidak akan bertindak sembarangan. Mem, ada baiknya kalian mengetahuinya. Sekarang, kalian semua boleh pergi. Pembukaan medan perang kuno tidak dapat dilakukan tanpa bantuan kalian. Saat Do Hua berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama Penatu Agu. Kempat Master of the Battlefield saling memandang dan kembali ke istana masing-masing. Di seluruh aula bagian dalam, banyak dewa duniawi yang menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki semuanya terkejut. Secara khusus, beberapa dari mereka yang mengenal Zwa Wen merasa sangat berkonflik. Awalnya, mereka mengira Zwa Wen hanyalah serigala yang sendirian. Mereka tidak mengira dia memiliki pendukung kuat yang mendukungnya. Jika tidak perlu, sebaiknya jangan memprovokasi Zwa Wen. Banyak dewa duniawi mulai takut pada Zwa Wen. Meskipun Zwa Wen hanya setengah abadi, belum lagi hal-hal besar yang telah dia lakukan di masa lalu, identitasnya sebagai murid dari Buddha Pejuang Iblis Suci sudah cukup untuk membuat banyak orang mundur. Pelangi panjang terbang dan mendarat di halaman, memperlihatkan sosok Zwa Wen dan Siji. Siji melirik Zwa Wen dalam-dalam dan berkata, Zwa Wen, masih ada waktu sebelum pertempuran para dewa dimulai. Yang terbaik adalah kamu berkultifasi dengan benar selama periode waktu ini. Jika kamu menemui masalah dengan kultifasimu, maka jangan ragu untuk ayo cari aku. Setelah mengatakan itu, Siji memberi Zwa Wen beberapa instruksi lagi. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan halaman. Mata Zwa Wen berkedip. Dari awal sampai akhir, Siji tidak bertanya apakah dia benar-benar telah mengambil barang dari Master Taeyin. Sebaliknya, dia dengan tegas membantu Zwa Wen menanggung beban itu. Hal ini membuat Zwa Wen merasakan arus hangat di hatinya. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama periode ini, Zwa Wen Fan akan berinisiatif mencari Siji setiap kali dia menemui masalah dalam kultifasinya. Siji juga akan menjelaskannya dengan sangat rincin dan serius, memberikan perasaan pencerahan kepada Zwa Wen Fan. Sedangkan untuk pertempuran para dewa, waktunya belum ditentukan sepenuhnya. Namun, Zwa Wen mendengar dari Siji bahwa Do Hua telah memutuskan untuk membuat persiapan yang cukup untuk medan perang primordial sebelum memulai pertempuran para dewa. Adapun Yin dan Yang Qi yang diperolehnya dari Yun Ran, Zwa Wen tidak sembarangan menyerapnya karena Xiao Hei pernah mengatakan bahwa Yin dan Yang Qi tidak lengkap. Jika dia menyerapnya, mungkin akan ada efek samping yang signifikan. Akibatnya, Zwa Wen tidak berencana menggunakan Yin dan Yang Qi. Pada hari ini, Zwa Wen duduk di istananya. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan melesat dari luar. Setelah itu, deretan karakter emas muncul di hadapan Zwa Wen. Zwa Wen mempelajari karakter emas. Matanya berkedip, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan istana. Dua sosok berdiri di luar istana Zwa Wen. Mereka tidak lain adalah Sue Hui dan Patua Jue yang datang bersama Zwa Wen. Ketika mereka melihat Zwa Wen keluar, Sue Hui dan Patua Jue langsung berseri-seri kegirangan. Segera setelah itu, mereka tiba di hadapan Zwa Wen dengan sikap hormat. Wajah mereka dipenuhi semangat. Zwa Wen memandang Sue Hui dan Patua Jue dengan acuh-ta'acuh. Sejak kejadian dengan Master of Tain, mereka berdua sering mengunjunginya. Tentu saja, selain mereka berdua, ada juga beberapa dewa duniawi lainnya yang sering mengunjungi Zwa Wen. Mereka ingin menjalin hubungan baik dengan C.G. melalui Zwa Wen. Zwa Wen pada dasarnya menolak melihat dewa duniawi lainnya dengan niat seperti itu. Namun, Sue Hui dan Patua Jue adalah bagian dari kelompok yang berkumpul. Selain itu, dia berteman dengan mereka berdua, jadi Zwa Wen kadang-kadang melihat mereka. Namun, dia pada dasarnya tidak keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Namun, dia keluar kali ini karena informasi yang mereka berdua berikan telah menggugah minatnya. Saudara Sue, Saudara Jue, apakah pasar abadi yang didirikan di kuil kekacauan benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Zwa Wen bertanya dengan suara yang dalam. Sue Hui tersenyum dan berkata, Tuanku, Anda mungkin tidak mengetahuinya. Pasar abadi adalah peristiwa besar yang terjadi sekali dalam seratus tahun. Coba pikirkan, dataran tengah sangat luas dan hanya terdapat sedikit ahli Sage Surgawi. Jika kuil kekacauan tidak memanggil mereka, bagaimana bisa begitu banyak ahli Sage Surgawi berkumpul di sini? Saya khawatir ini adalah satu-satunya waktu dalam seribu tahun. Harta karun yang sulit ditemukan di luar dapat dengan mudah ditemukan di pasar abadi. Bagaimanapun, ini adalah perdagangan kolektif antara para ahli puncak di dataran tengah. Lagi pula, penyelenggarannya adalah kecantikan nomor satu dari keluarga abadi, Jichenyan. Dengan status keluarga abadi dan reputasi Jichenyan, pasar abadi ini akan sangat ramai. Pak Tua Jue menganggup dan berkata, Saudara Sue, benar. Pasar abadi ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, semua ahli Sage Surgawi dari dataran tengah telah berkumpul di sini. Jika Anda ingin menukar harta apapun, pasar abadi ini tidak akan melakukannya mengecewakanmu. Jichenyan dari keluarga abadi. Suawan mengangkat alisnya. Keluarga abadi adalah keluarga yang mengendalikan jimat suci abadi di antara sembilan keluarga besar jimat suci. Selain itu, keluarga abadi diakui secara publik sebagai keluarga nomor satu di antara sembilan keluarga besar Saint Talisman. Entah itu jumlah ahli atau fondasi keluarga abadi, mereka jauh lebih unggul dari delapan keluarga besar Saint Talisman lainnya. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah jimat suci abadi. Nenek moyang pertama keluarga abadi, yang memiliki jimat suci abadi, sangat berbakat. Dia mempelajari jimat suci abadi sendirian dan menciptakan teknik budidaya yang membuat banyak ahli di dataran tengah pucat. Teknik budidaya ini disebut seni keabadian abadi. Meskipun para penggarap teknik budidaya ini tidak mungkin abadi, kemampuan pemulihan mereka sangat kuat. Penggarap biasa akan kesulitan membunuh ahli keluarga abadi yang mengembangkan seni keabadian abadi. Oleh karena itu, para penggarap keluarga abadi jauh lebih menakutkan daripada penggarap lain dengan tingkat budidaya yang sama. Mereka seringkali dapat dengan mudah melawan mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi. Di antara sembilan keluarga besar Saint Talisman, hanya keluarga abadi yang dapat memahami teknik budidaya yang kuat dari Saint Talisman dan menggunakannya sebagai media untuk berkomunikasi dengan Saint Talisman. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga abadi menduduki peringkat nomor satu di antara sembilan keluarga besar Saint Talisman. Lagi pula, seni keabadian abadi saja bisa menciptakan ahli yang sangat merepotkan. Terlebih lagi, jimat suci abadi sangat kuat. Dikatakan bahwa orang yang mengendalikan jimat suci abadi memiliki vitalitas dan keberuntungan yang tiada habisnya. Bahkan seorang dewa sejati puncak pun akan kesulitan membunuh orang yang mengendalikan jimat suci abadi. 1762 Dikatakan bahwa anak ilahi dari kuil ilahi primal chaos, Yuan Hongwen, akan berpartisipasi dalam pasar abadi ini juga. Bahkan beberapa dewa surgawi dari generasi yang lebih tua mungkin akan muncul. Keaktifan pasar abadi ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Suehui sambil menghela nafas. Pak Tua Jue mengangguk setuju. Dengan ketenaran Jichenyan dan Yuan Hongwen, bahkan jika mereka tidak pergi ke pasar surgawi untuk menukar barang, mereka masih bisa memperhatikan kedua orang jenius ini. Entah itu Jichenyan atau Yuan Hongwen, mereka berdua adalah bintang yang sedang naik daun. Mereka belum lama berkultivasi, tetapi budidaya mereka telah mencapai alam abadi duniawi. Kekuatan tempur mereka cukup untuk membuat dewa duniawi dari generasi tua pucat ketakutan. Adapun bintang baru dari delapan keluarga jimat suci lainnya, mereka nyaris tidak memuaskan. Mereka tidak setenar mereka berdua. Tentu saja, kekuatan mereka pun jauh kalah dengan mereka berdua. Banyak orang menaruh harapan besar pada mereka berdua. Mereka adalah para jenius tiada taraf yang bisa menerobos ke alam abadi sejati di masa depan. Mereka juga menjadi idola generasi muda. Suawan mengangguk. Dia semakin tertarik pada pasar surgawi. Dia berkata, ayo kita lihat. Suehui dan Patuajue saling memandang dan tersenyum. Segera setelah itu, mereka bertiga berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum pergi ke pasar surgawi, Suawan pergi menemui Biking. Setelah memasuki kuil kekacauan, dia tidak melihat Biking sejak mereka berpisah. Setelah mengobrol sebentar dengan Biking, Suawan, Suehui, dan Patuajue meninggalkan tempat itu bersama. Pasar surgawi terletak di tengah aula bagian dalam. Setelah keluarga abadi memperoleh persetujuan dari Guru Ilahi Dohua, kuil kekacauan secara pribadi telah mencadangkan sebidang tanah yang luas untuk keluarga abadi. Sepotong besar tanah melayang di tengah pasar. Di sebidang tanah terdapat banyak paviliun dan paviliun yang indah. Kabut putih tebal, dan kis surgawi samar-samar terlihat. Itu tampak seperti surga. Di sebidang tanah, sosok-sosok samar-samar terlihat. Itu seperti Fata Morgana, paviliun alam surgawi sungguh luar biasa. Ketika Zuawan dan dua orang lainnya terbang menuju pecahan tanah, Riak tak terlihat menyebar beberapa ratus kaki dari tanah. Kemudian, Zuawan dan dua lainnya diblokir di luar. Larangan. Zuawan melihat ke atas dan ke bawah pada Riak yang terus-menerus melonjak di luar pecahan, dan tatapan aneh muncul di matanya. Saat mereka bertiga menyentuh segel, sesosok tubuh perlahan terbang keluar dari pecahan itu. Orang tersebut mengenakan jubah hijau tua, dan ada gambar aneh yang tergambar di bagian depan jubahnya. Gambar itu adalah seseorang dengan kedua tangan terentang. Aura orang ini tidak kuat. Dia hanya setengah abadi. Namun, ada sedikit arogansi di matanya. Tatapan Zuawan dan dua lainnya tertuju pada pola jubah orang ini, dan mereka semua menggigil. Mereka bertiga secara alami mengenali pola jubah orang ini. Itu adalah simbol klan kehidupan abadi. Jelas, orang ini harus menjadi murid klan kehidupan abadi. Ria itu melirik ke arah Zuawan dan menunjuk ke arah Patua Jue dan Suehui. Kalian berdua berhak memasuki tempat ini. Adapun orang ini, dia tidak berhak. Suruh dia nyahlah. Patua Jue dan Suehui sama-sama memandang pria itu dengan aneh. Nama Zuawan seperti guntur di telinga mereka. Orang ini sebenarnya tidak mengenali Zuawan. Namun, ketika mereka berdua mengetahui bahwa orang ini hanyalah setengah abadi, mereka segera mengerti. Meskipun masalah Master of Extreme Yin sebulan yang lalu telah menyebabkan keributan besar, hanya ahli di tingkat erti mortal ke atas yang mengetahuinya. Lagi pula, hanya seniman bela diri yang tingkat pengolahannya telah mencapai tahap keabadian duniawi ke atas yang memiliki kesadaran ilahi, dan istana dalam mencakup area yang sangat luas. Selain sejumlah kecil setengah dewa yang mengetahui tentang Zuawan, seniman bela diri lain di bawah tahap setengah abadi mungkin tidak mengetahui tentang Zuawan. Adapun pria dari klan kehidupan abadi ini, dia mungkin tidak mengenali Zuawan sama sekali. Adik, orang ini adalah rekan kita. Bisakah kamu membuat pengecualian? Suehui berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kristal abadi dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada orang tersebut. Orang itu melirik kristal abadi di tangan Suehui dan berkata dengan dingin, seratus kristal abadi. Apakah Anda mencoba menyingkirkan seorang pengemis? Beri aku seribu kristal abadi dan aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan orang ini bersamamu. Kalau tidak, aku akan menyuruhnya nyahlah. Pupil mata Suehui mengerut. Ekspresinya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Ada bola api di hatinya, tapi dia tidak berani marah karena orang di depannya berasal dari klan kehidupan abadi. Bahkan jika dia hanya seorang setengah abadi, dia tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Saat patua Suehui hendak berbicara, sebuah tangan terulur dan menghentikannya. Suawan perlahan berjalan di depan batasan tersebut. Dia dengan tenang menatap pria di hadapannya dan berkata, aku akan memberimu waktu tiga tarikan napas. Jika kamu tidak mengizinkan kami masuk, aku akan melanggar batasan ini sepenuhnya. Begitu dia mengatakan itu, pria di depannya memandang Suawan dengan aneh. Kemudian, dia tertawa keras seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia berkata, hancurkan batasan ini. Apakah kamu bercanda? Kamu bercandakan. Kamu hanya membuatku tertawa sampai mati. Biar ku beritahu padamu, meskipun pembatasan ini tidak sekuat pembatasan kuno di kuil primal chaos, itu masih merupakan pembatasan kuat yang dibuat oleh guru suci surga dari klan kehidupan abadi kita dan selusin guru suci yang mendalam. Apa menurutmu bocah nakal sepertimu bisa menghancurkannya hanya dengan berbicara? Haha. Suawan menyipitkan matanya. Dia berpikir bahwa klan kehidupan abadi benar-benar memiliki dasar yang kuat. Biasanya, klan saint talismen lainnya hanya memiliki sedikit master saint yang mendalam, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membina master saint surga. Namun, klan kehidupan abadi sebenarnya memiliki guru suci surga. Dapat dilihat bahwa fondasi klan kehidupan abadi jauh lebih dalam dibandingkan klan saint talismen lainnya. Pak Tua Jue Sang dan Sue Hui memandang Zuowen dengan aneh. Dari apa yang mereka ingat, Zuowen belum pernah menggunakan bakat apapun yang berhubungan dengan kekuatan mental sebelumnya. 1. Zuowen tidak memperhatikan ejekan pria itu. Sebaliknya, ia mulai menghitung. Mata pria itu sedikit menyipit saat dia mencibir. Dia memandang Zuowen seolah sedang melihat lelucon. Dia ingin melihat mengapa pemuda itu begitu percaya diri sehingga dia bisa menembus batasan yang dijatuhkan oleh guru suci surga. 2. Zuowen terus menghitung sementara Sue Hui dan Pak Tua Jue saling memandang. Mereka bertanya-tanya apakah Zuowen benar-benar tahu cara mendobrak batasan di depan mereka. Pembatasan di depan mereka sangatlah rumit. Terlebih lagi, dari fluktuasi yang melonjak di permukaannya, itu pasti tidak sederhana. Bahkan seorang Eartli imortal puncak akan merasa sangat sulit untuk memecahkannya. 3. Ketika Zuowen menghitung sampai tiga, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Lalu, dia tiba-tiba melompat dan mengarahkan tangan kanannya ke keningnya. Seketika, energi spiritual yang mengerikan menyembur keluar dengan hebat. Energi mental ini sangat besar, membentuk keberadaan seperti lautan di sekitar Zuowen. Gelombang energi mental berkedip-kedip, seperti tsunami yang tingginya puluhan ribu kaki. Seorang guru suci yang mendalam. Ketika Zuowen mengungkapkan kekuatan spiritualnya, pria di dalam batasan itu menyipitkan matanya karena terkejut. Namun, dia segera mencibir dalam hati. Pembatasan ini dibuat oleh guru suci surga dan lebih dari sepuluh guru suci yang mendalam. Mustahil bagi seorang guru suci yang mendalam untuk memecahkannya. Suehui dan Pak Tua Jue saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka Zuowen begitu tertutup. Tidak hanya daobela dirinya yang begitu kuat, bahkan kekuatan spiritualnya pun tidak lemah. Saya khawatir guru suci yang mendalam saja tidak cukup. Bagaimanapun, pembatasan ini dibuat oleh guru suci surga. Suehui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Zuowen tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Pada saat ini, matanya berkedip saat dia dengan dingin menatap batasan tak terlihat di depannya. Lalu, dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Rune terbang dari tangannya seperti segerombolan belalang. Mereka sangat padat dan sangat menakutkan. Meskipun pembatasan di depan mereka memang kuat, Zuowen telah memahami pembatasan kutukan melahap yang sangat terkenal bahkan di zaman kuno. Pembatasan kuno seperti itu jauh lebih kuat daripada pembatasan biasa. Meskipun Zuowen belum mencapai level Heaven Saint Master, dengan pembatasan kutukan melahap dan formasi pembatasan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia pelajari di satiret elepan abis, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai level Heaven Saint Master. Meskipun batasan di depannya sangat kuat, di mata Zuowen, ada beberapa celah. Rune yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh permukaan pembatasan. Segera setelah itu, Rune-Rune tersebut sepertinya sedang mencari sesuatu dan menyebar ke bagian lain dari batasan tersebut. Kira-kira sepuluh napas kemudian, cahaya dingin melintas di mata Zuowen. Lalu, dia tiba-tiba melesat ke arah permukaan pembatas seratus meter ke arah timur. Selanjutnya, dia mengarahkan jarinya dan tiba-tiba mengetuk tempat itu. Cih, cih, cih. Rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk keberadaan seperti pusaran. Pusaran ini mengikuti jari Zuowen dan mengalir ke intinya, membentuk pusaran berbentuk corong yang sangat tajam dan menakutkan. Merusak. Zuowen mendengus dingin. Dia mengangkat jari kanannya dan mengarahkannya ke bawah. Rune keluar dari ujung jarinya dan seluruh batasan di sekitarnya mulai bergetar hebat seolah-olah ada gempa bumi. Senyuman di wajah pria itu benar-benar membeku. Dia menatap tajam ke arah Zuowen dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa menghilangkan batasan ini? Sulit dipercaya. Ekspresi Zuowen acuh tak acuh. Dia segera membentuk segel dengan tangan kirinya yang bebas, lalu dengan cepat menunjuk ke lengan kanannya. Segera, lengan-lengan kanannya terkoyak-koyak, dan kemudian Rune menggeliat di lengan kanannya seperti berudu. Pada saat itu, dia telah mendorong pembatasan kutukan melahap hingga batasnya. Dia menatap cacat itu dan tiba-tiba menunjuknya, menghancurkannya dengan kejam. Dia mengulanginya beberapa lusin kali dan retakan mulai muncul di permukaan pembatasan. Ledakan. 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 Suara mengerikan dari pembatasan yang bertabrakan dan hancur terdengar di langit di atas pecahan itu. Berdebar. Berdebar. Wajah pria itu pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia bergumam dengan suara rendah, sudah berakhir. Pembatasan telah dilanggar. Saya pasti akan dihukum oleh keluarga. Mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pria itu buru-buru berteriak pada Zuo Wen, mengapa kamu tidak berhenti? Apakah Anda ingin menanggung murka keluarga keabadian kami? Namun, Zuo Wen mencibir. Dia tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya, dan dengan suara retakan, bekas retakan mulai menyebar dari ujung jarinya ke segala arah. 1763. Sebuah pagoda kristal berdiri di tengah pecahan, dan sesosok tubuh cantik duduk bersila di dalam pagoda. Wanita ini memiliki wajah oval berwarna merah muda, dan dia mengenakan jaket kulit dengan bagian depan pipa dengan bunga berwarna gelap serta ranting dan daun emas. Dia memiliki rambut hitam mengilap, dan rambutnya diikat dengan sanggul labu yang unik. Dia mengenakan sepasang sepatu bot bertatahkan mutiara, dan dia tampak sangat cantik. Jika seseorang melihatnya dari dekat, dia tidak terlalu cantik. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa dia sangat enak dipandang, dan semakin seseorang melihatnya, dia akan merasa semakin nyaman. Ini karena seluruh tubuhnya dipenuhi aura tenang. Bahkan pandangan sekilas padanya bisa menenangkan hati seseorang yang gelisah. Ini adalah aura yang sangat unik. Pada saat ini, seorang pria parubaya perlahan keluar dari bayang-bayang di belakangnya. Dia diam-diam menatap punggungnya, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, Chen Yan, Yuan Hongwen bermaksud datang ke pasar secara pribadi kali ini. Rupanya, dia membawa pil spiritual kuno, dan dia secara khusus ingin berdagang denganmu. Wanita itu perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi warna biru tua yang tampak seperti permukaan danau. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya redup, dan menimbulkan perasaan aneh. Ayah, aku mengerti. Karena ini adalah pil spiritual kuno, maka aku akan melakukan perdagangan dengan Yuan Hongwen. Ji Chen Yan berbicara dengan tenang. Mata pria parubaya itu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara rendah, Yuan Hongwen mungkin menggunakan perdagangan ini untuk mendekatimu. Chen Yan, jika kamu tidak ingin melihat Yuan Hongwen, maka tidak perlu memaksakan diri. Mata indah Ji Chen Yan tampak tenang. Dia berbalik dan menatap pria parubaya itu, dan dia berkata, Ayah, kali ini aku tidak memaksakan diri. Hanya saja pil spiritual kuno memang berguna bagiku. Aku hanya akan berbicara tentang perdagangan dengan Yuan Hongwen kali ini, dan tidak ada yang lain. Setelah dia selesai berbicara, Ji Chen Yan sepertinya merasakan sesuatu, dan dia mengangkat mata indahnya untuk melihat ke luar jendela. Setelah itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, seseorang menerobos batasan pasar. Saat dia berbicara, Ji Chen Yan menghentakkan kakinya, dan dia menghilang di tempat seperti kupu-kupu yang lincah. Di sisi lain, tatapan pria parubaya itu seperti obor, dan dia juga menghilang dari pagoda. Retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di langit di atas pecahan itu, seolah-olah langit di atas pecahan itu telah terbelah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Banyak dewa bumi di pasar yang muridnya dikontrak. Tentu saja, ada juga banyak setengah dewa yang mengandalkan koneksi mereka untuk memasuki pasar. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Penghalang pasar telah dirobohkan oleh guru suci surgawi dan lebih dari selusin guru suci besar dari klan abadi. Itu sangat sulit. Tangan kanan pemuda itu bergerak seperti kilat, dan dia dengan cepat mengetuk permukaan batasan itu. Setiap kali dia mengetuk, batasan tersebut akan bergetar hebat, dan retakan pada permukaan batasan tersebut akan menjadi semakin padat. Terjemahan adalah Terjemahan apakah itu terjemahan? Apakah itu terjemahan? Terjemahan, apakah is off? Bajingan mana yang mengunci iblis ini di luar dan tidak membiarkannya masuk? F. Cek, bajingan mana yang menjaga pintu? Dia bahkan tidak mengenal Zuo Wen. Apakah otaknya terjepit oleh pintu? Tidak ada kekurangan earth immortal di pasar. Setelah melihat pemuda acuh-ta'acuh itu, mereka langsung mengenalinya. Ini adalah Zuo Wen. Saat itu, dia bahkan berani merampas barang milik penguasa Yin ekstrim. Belum lagi, dia juga mendapat dukungan dari dewa sejati. Pada akhirnya, bahkan penguasa Yin ekstrim terpaksa membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang sebulan yang lalu. Sekarang Zuo Wen telah melanggar batasan, tidak ada keraguan bahwa dia diblokir di luar. Kalau tidak, dia tidak akan dengan sengaja menghancurkan ketenangan pasar. Tentu saja, semakin banyak orang yang sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zuo Wen benar-benar tahu cara menerobos formasi dan mampu menembus batasan pasar sedemikian rupa. Benar-benar mengejutkan, dan menyebabkan banyak orang merasa lebih takut pada Zuo Wen. Jika dikatakan bahwa mereka takut pada Zuo Wen karena siji, maka sekarang, semua orang ini telah berubah pikiran dan mulai takut pada Zuo Wen sendiri. Saat ini, penanggung jawab pintu masuk pasar sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Dia tahu bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Zuo Wen telah menyebabkan gangguan besar dalam pembatasan tersebut. Dia tidak bisa lepas dari kesalahannya. Kamu gila. Ini pasarnya. Beraninya kamu melanggar batasan. Kamu sudah tamat. Keluarga abadi kami pasti tidak akan memaafkanmu. Mengapa kamu tidak berhenti sekarang dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan? Suara pria itu dipenuhi ketakutan. Dia masih mencoba menggunakan keluarga abadi untuk menekan Zuo Wen. Namun, Zuo Wen tertawa. Dia berkata dengan dingin, bukan aku yang keras kepala. Tapi kamu. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, apakah aku akan melanggar batasan? Apakah saya akan memobilisasi begitu banyak orang? Bang. Sekarang kamu masih ingin mengancamku. Baiklah, saya tidak peduli dengan batasan ini. Saat dia berbicara, Zuo Wen memperlihatkan senyuman yang mengerikan, dan kemudian jari-jari di tangan kanannya berubah tiba-tiba saat dia mengetuk permukaan batasan berulang kali. Seketika, kekuatan pembatasan kutukan melahap ditampilkan hingga batasnya oleh Zuo Wen. Bang. Kemudian, suara ledakan terus-menerus terdengar dari permukaan pembatasan. Kemudian, seluruh pembatasan mulai diruntuhkan. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping. Zuo Wen perlahan memasuki pintu masuk pasar surgawi di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti dewa atau iblis di tengah pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini, cara dia memasuki pasar benar-benar mendominasi. Di antara para prajurit yang tertegun, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Matanya dipenuhi ketakutan. Kamu, kamu terlalu berani. Pria yang menjaga pintu itu sangat marah hingga dia gemetar. Matanya merah, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba menerkam Zuo Wen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan atas pelanggaran pembatasan tersebut. Dia takut dia akan dihukum oleh keluarganya. Memikirkan konsekuensi buruk dari hukuman itu, dia bergidik. Memikirkan konsekuensi yang mengerikan, orang ini dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar terhadap Zuo Wen. Zuo Wen memandang dengan acu-ta'acu pada pria yang bergegas ke arahnya. Dia mengetukkan lima jari tangan kanannya. Krune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan langsung melilit pria itu. Kemudian, pria itu langsung terkurung di udara, tidak bisa bergerak. Aku tidak berniat menjadikan keluarga abadimu sebagai musuh, tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Pasar surgawi ini adalah tempat berkumpulnya perdagangan. Karena ada kebutuhan, siapapun berhak masuk dan berdagang. Tidak seperti kamu, mendiskriminasi petani yang lebih lemah, kata Zuo Wen acu-ta'acu. Pria itu terus meronta. Sayangnya, kekuatan pembatasan kutukan melahap sangat kuat. Semakin dia berjuang, semakin ketat pembatasan kutukan melahapnya. Diiringi dengan suara retakan tulang di sekujur tubuhnya, seolah banyak tulang di tubuhnya yang remuk. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar dua suara terobosan di udara. Sosok cantik dan seorang pria parubaya datang berdampingan. Meskipun wanita itu tidak terlalu cantik, temperamen tenang yang dia pancarkan membuat mata Zuo Wen berbinar. Terlebih lagi, pria parubaya yang berdiri di samping wanita itu memiliki aura yang sangat kuat. Dia setidaknya berada di puncak alam abadi duniawi. Itu Ji Chen Yan. Aku tidak menyangka Ji Chen Yan dari keluarga abadi akan ditarik keluar. Sue Hui dan Pak Tua Jue bergegas ke sisi Zuo Wen. Keduanya menatap Ji Chen Yan dengan mata berbinar. Mata mereka dipenuhi kegilaan. Meski kecantikan Ji Chen Yan sedikit kalah dengan Mu Cheng Sui, temperamennya sangat unik. Temperamen inilah yang menambah persona berbeda pada Ji Chen Yan. Dia Ji Chen Yan. Zuo Wen memandang Ji Chen Yan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi tidak berbicara. Ji Chen Yan pertama kali melihat ke arah penjaga gerbang yang dipenjara oleh pembatasan kutukan melahap. Kemudian, mata indahnya tertuju pada Zuo Wen. Kamu Zuo Wen, yang akhir-akhir ini terkenalkan. Saya tidak tahu mengapa saudara Zuo begitu kejam menerobos masuk ke pasar surgawi. Bisakah Anda memberi saya penjelasan? Suara Ji Chen Yan sangat enak didengar. Jernih dan merdu seperti oriole, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Saya harus bertanya kepada penjaga gerbang pasar surgawi Anda mengenai hal ini. Orang ini sengaja mempersulit kami. Dia tidak mengizinkan kami memasuki pasar surgawi dan bahkan mengatakan bahwa tingkat kultivasi saya rendah. Jika saya ingin masuk pasar surgawi, saya harus membayar seribu kristal abadi. Mungkinkah pasar surgawi Anda benar-benar menetapkan bahwa prajurit di bawah alam abadi duniawi harus membayar seribu kristal abadi untuk memasuki pasar surgawi? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Nona muda Chen Yan, Tuan Patriark, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosong orang ini. Orang rendahan ini sama sekali tidak menyulitkannya. Dia jelas-jelas orang yang mempersulit saya. Nona muda, Patriark, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Tria parubaya itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berjalan ke penjaga gerbang dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, pembatasan kutukan melahap pada penjaga gerbang dilepaskan. Tindakan ini membuat mata Zuo Wen menyipit berbahaya. Namun, tindakan penjaga gerbang selanjutnya membuat mata Zuo Wen menyipit. Longgar, longgar, tamparan, pria parubaya itu tidak ragu-ragu untuk memberikan beberapa tamparan kepada penjaga gerbang. Suara tamparan terdengar terus-menerus. Pipi penjaga gerbang membengkak dan dia memuntahkan darah bercampur gigi patah. Dia tampak putus asa dan lesu. Apakah kamu buta? Orang sebelum Anda adalah Zuo Wen. Orang seperti itu masuk ke pasar surgawi, dan bahkan mengorbankan pembatasan pasar surgawi karena hal ini. Anda benar-benar penjaga gerbang yang baik. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah teredam. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menarik penjaga gerbang ke Zuo Wen. Dia berkata kepada Zuo Wen dengan sangat hati-hati, teman kecil Zuo Wen, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan orang ini. Bahkan jika kamu membunuhnya, keluarga abadi tidak akan mengeluh. Penjaga gerbang tercengang. Baru sekarang dia sadar kembali. Terutama ketika pria parubaya itu menyerahkannya kepada Zuo Wen, dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Saat ini, penjaga gerbang dipenuhi dengan penyesalan. Begitu pria parubaya itu menyeretnya ke depan Zuo Wen, dia buru-buru berlutut di tanah dan berulang kali bersujud kepada Zuo Wen. Tuan Zuo, orang rendahan ini mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan orang rendahan ini kali ini. Bang! 1764 Tatapan Zuo Wen melewati pria yang menjaga pintu masuk dan turun ke pria parubaya di sisinya, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Patriark Ji, semua ini adalah kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman telah terselesaikan, saya seharusnya bisa memasuki pasar sekarang, kan? Sue Hui telah memperkenalkan pria parubaya di hadapannya melalui transmisi suara. Dia adalah Patriark Lan Abadi, Ji Liu Yun, sedangkan wanita muda yang memiliki sikap unik dan tenang di sisi pria parubaya adalah Ji Chen Yan yang sangat terkenal. Sikap Ji Liu Yun jelas telah memberikan wajah yang cukup kepada Zuo Wen, jadi Zuo Wen tidak bisa melangkah terlalu jauh. Lagipula, sebagai kekuatan nomor satu di antara sembilan klan jimat ilahi yang agung, sumber daya dan cadangan klan abadi sangat dalam, jadi Zuo Wen secara alami tahu cara berhenti saat dia berada di depan. Ji Liu Yun tersenyum riang. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok putih dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Teman kecil Zuo, ini adalah kesalahan klan kehidupan abadi kita kali ini. Batu giok putih ini bernilai 10 ribu kristal suci di pasar surgawi. Teman kecil, kamu benar-benar dapat menggunakan batu giok putih ini untuk membeli apa yang kamu perlukan di pasar surgawi. Zuo Wen mengungkapkan ekspresi terkejut, Ji Liu Yun ini sangat murah hati. 10 ribu kristal abadi bukanlah jumlah yang kecil, dan bagi sebagian besar dewa duniawi, ini mungkin merupakan kekayaan terbesar mereka. Tapi Ji Liu Yun bahkan tidak mengerutkan kening saat dia memberikannya kepada Zuo Wen. Di bawah tatapan iri dari Sue Hui, Pak Tua Jue, dan ahli alam abadi duniawi lainnya, Zuo Wen menerima batu giok putih dan menangkupkan tinjunya ke Ji Liu Yun. Terima kasih, Patriark Ji. Saya akan menerima tawaran Anda. Senyuman di sudut mulut Ji Liu Yun semakin cemerlang saat dia melihat Zuo Wen menerima batu giok putih itu, lalu dia menatap pria yang menjaga pintu masuk dan mendengus dingin. Persetan, Anda tidak perlu datang ke pasar lagi di kemudian hari. Selain itu, klan abadi tidak bisa mentolerir orang besar sepertimu. Teman-teman, bawa dia pergi. Sudut mulut pria itu dipenuhi rasa pahit saat dia dibawa pergi oleh dua pria berbadan tegap. Tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa orang ini mungkin akan dikeluarkan dari klan abadi, dan situasinya jelas. Pada saat pria itu dibawa pergi, seorang lelaki tua berjubah panjang muncul dari dalam pasar. Tatapan lelaki tua ini tajam seperti elang, dan memancarkan cahaya yang sulit untuk dilihat. Suara mendesing. Kecepatan orang tua itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di pintu masuk pasar surgawi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi surgawi yang sangat besar. Tuan suci surga, mata Zuo Wen menyipit saat dia bergumam pelan. Kepala keluarga. Baru saja, ketika saya keluar dari pengasingan di pasar surgawi, saya menemukan bahwa arai besar sembilan revolusi di sekitar pasar surgawi telah rusak. Siapa yang berani menghancurkan sembilan revolusi grid arai di pasar surgawi? Eh. Tatapan lelaki tua itu sangat tidak ramah. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk, pandangannya langsung tertuju pada batasan yang dilanggar. Semakin dia melihat, semakin dia tertarik. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu tidak dipecahkan dengan kekerasan, tapi dengan metode yang aneh. Siapa yang merusak formasi? Saat lelaki tua itu bergegas mendekat, Ji Liu Yun dan Ji Chen yang tidak berani lalai. Ji Liu Yun mengangguk padanya, lalu menunjuk ke arah Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum pahit, formasi ini dirusak oleh teman kecil Zuo Wen ini. Namun, ini adalah kesalahpahaman. Saya harap Tuan Zuo Wen tidak tersinggung, dan juga tidak menyalahkan sedikitpun teman Zuo Wen. Zuo Yi memandang Zuo Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya sedikit berkobar ketika dia berkata, baru saja, saya melihat jejak di sekitar formasi yang rusak. Metode menghancurkan formasi ini tidak sederhana. Setidaknya, lelaki tua ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu kuno? Larangan. Mata Zuo Wen sedikit menyipit. Orang tua bernama Zuo Yi ini sama sekali tidak sederhana. Dia sebenarnya dapat menyimpulkan bahwa Zuo Wen telah menggunakan teknik pembatasan kuno hanya dengan melihat situasi penghancuran formasi. Hal ini menyebabkan sedikit kekaguman muncul di hati Zuo Wen. Terlebih lagi, melihat tatapan lelaki tua ini, tidak ada arti lain selain sedikit fanatisme. Orang tua ini pastilah seseorang yang sangat terobsesi dengan pembatasan. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi fanatik seperti itu. Zuo Wen tetap diam dan hanya mengangguk sedikit. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia tertawa. Dia datang ke hadapan Zuo Wen dengan sangat antusias dan berkata sambil tersenyum, Teman kecil Zuo Wen, bisakah kamu datang ke rumah sederhana lelaki tua ini untuk mengobrol? Jangan khawatir, orang tua ini tidak akan setia. Apalagi dengan latar belakangmu saat ini, lelaki tua ini tidak berani menyentuhmu. Zuo Wen merenung sejenak, lalu akhirnya mengangguk sedikit dan berkata, Tentu. Haha, teman kecil, kamu benar-benar berterus terang. Karena kamu sudah setuju, kami pamit dulu. Orang tua itu tertawa dan mengangguk pada Jiliu Yun dan Jichenyan. Kemudian, dia membawa Zuo Wen jauh ke dalam pasar surgawi. Melihat kedua orang itu pergi, Jiliu Yun dan Jichenyan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Zou Yi adalah satu-satunya guru suci surga di keluarga abadi mereka. Terlebih lagi, Zou Yi ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi guru suci surgawi. Secara logika, eksistensi kuat di puncak surga Sein Master seharusnya diundang oleh Kuil Primal Chaos untuk menjadi anggota Eselon Atas. Namun, Zou Yi tidak melakukannya. Alasannya adalah Zou Yi berhutang budi kepada leluhur keluarga abadi. Terlebih lagi, di tahun-tahun awal Zou Yi, Zou Yi telah banyak membantunya. Untuk melunasi hutangnya, Zou Yi tinggal di keluarga abadi. Tentu saja, dengan kekuatan dan status Zou Yi, keluarga abadi pada dasarnya memperlakukannya sebagai tamu penting. Bahkan Sang Patriark, Ji Liu Yun, dan si jenius, Ji Chen Yan, bersikap sopan padanya. Bagaimanapun, itu sudah merupakan kekayaan besar bagi keluarga abadi tempat dia tinggal. Sue Hui dan Patua Jue saling tersenyum pahit. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, keduanya memiliki informasi kontak Zou Yi, jadi mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar surgawi. Ketika Zou Yi keluar, dia akan segera menghubungi mereka berdua. Fragmen itu sangat besar, dan pasar surgawi hanya menempati sepersepuluhnya. Selain gurun yang tak terbatas, tidak ada yang lain. Ini adalah tebing yang sangat tinggi. Di puncak tebing terdapat air terjun yang mengalir ke bawah, mendarat di atas batu-batu besar di bawahnya dan menghasilkan suara aliran air yang jernih. Tidak jauh dari air terjun berdiri sebuah loteng kayu yang sangat elegan. Seberkas cahaya melintas dan dua sosok muncul. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, menunjuk ke pavilion kayu dan tersenyum, Zou Wan, disinilah saya tinggal. Lakukan sesukamu. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan pavilion kayu itu segera mulai bergetar. Jelas sekali, pembatasan yang kuat telah ditempatkan di sekitar pavilion. Formasi angin terlarang kuno. Mata Zou Wan menyipit saat secercah kejutan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lingkungan di sekitar pavilion kayu di depannya akan menjadi semacam batasan kuno. Terlebih lagi, pembatasan kuno ini tidak lemah sama sekali. Sepertinya kamu benar-benar telah melakukan penelitian tentang batasan kuno. Datanglah ke tempat tinggalku yang sederhana dan istirahatlah sebentar. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi kekaguman ketika dia melihat Zou Wan dengan cepat mengenali batasan kuno di luar pavilion, dan dia semakin mengakui Zou Wan. Setelah mereka berdua memasuki pendopo, ada dua orang anak yang rambutnya diikat sanggul. Mereka menyiapkan dua meja dan menuangkan dua teko teh di atas meja. Setelah mereka berdua duduk, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, teman muda Zou Wan, saya Zou Yi. Saya harap Anda tidak keberatan saya mengundang Anda ke tempat tinggal saya yang sederhana. Zou Wan melambaikan tangannya dan berkata, senior, kamu terlalu khawatir. Tempat tinggal senior anggun, tenang, dan tenteram. Saya khawatir orang lain hanya menginginkannya. Bagaimana mungkin mereka keberatan? Zou Yi tertawa terbahak-bahak. Setelah dia menyesap tehnya beberapa kali, dia menatap Zou Wan dan merenung sejenak sebelum dia berkata, teman muda, berdasarkan metode yang kamu gunakan dalam menghadapi lingkungan sekitar, aku dapat melihat bahwa kamu mungkin mewarisi beberapa hal yang sangat teknik pembatasan kuno yang kuat, bukan? Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya nama batasan kuno itu. Teman muda, tolong jangan salah paham. Aku terlalu terobsesi dengan batasan kuno, jadi aku memberanikan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Zou Yi buru-buru berkata. Mata Zou Wan berkedip-kedip, tapi dia tersenyum, ini sebenarnya bukan masalah besar. Pembatasan kuno saya disebut pembatasan kutukan melahap. Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengarnya sebelumnya. Mata Zou Yi berbinar saat dia berkata dengan terkejut, pembatasan kutukan yang memakan, salah satu dari sepuluh batasan kuno yang besar. Teman muda, Anda sungguh beruntung telah mewarisi batasan kuno yang begitu kuat. Jika Anda dapat mengembangkan batasan kuno ini hingga penguasaan yang lebih besar, Anda mungkin akan dapat dengan mudah mengalahkan guru suci surgawi dengan pembatasan kutukan melahap bahkan jika Anda belum menerobos ke alam suci surgawi. Zou Wan tidak menjawab. Dia menatap Zou Yi dengan tenang. Dia tahu bahwa Zou Yi memanggilnya untuk sesuatu yang penting, jadi dia hanya menunggu Zou Yi memulai percakapan. Mata Zou Yi berkedip. Dia mengertakan gigi dan berkata, Zou Wan, kamu tahu bahwa aku sangat terobsesi dengan batasan kuno, atau mungkin harus kukatakan bahwa aku telah mencapai titik kegilaan. Pembatasan kutukan melahapmu sangat penting bagiku, jadi aku, saya bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan metode mengolahnya dari Anda. Zou Wan menyipitkan matanya. Dia terus menatap Zou Yi dengan tenang. Dia tahu bahwa karena Zou Yi mengatakan hal seperti itu, barang yang ingin dia tukarkan mungkin sangat berharga. Teman muda, apakah kamu mengenali benda ini? Setelah ragu-ragu sejenak, Zou Yi mengeluarkan daun ungu dari lengan bajunya. Daun ungu itu tampak sangat mirip dengan bayi yang baru lahir. Matanya tertutup, dan itu sangat hidup. Daun bayi ungu. Zou Wan tiba-tiba berdiri. Dia menatap daun ungu itu dengan linglung, tapi jantungnya berdebar kencang. Valet Infant Leaf adalah sebuah benda legenda. Dikatakan bahwa hanya ada tujuh daun di dunia. Ia lahir saat fajar, tempat yin dan yang berpotongan. Tentu saja, perpotongan yin dan yang sangat jarang terjadi. Sekalipun ada yang menemukannya, lokasinya tidak tetap. Dikatakan bahwa saat Valet Infant Leaf lahir, ia hanya akan ada selama lima tarikan napas. Jika tidak dipetik dalam lima tarikan napas waktu ini, daun bayi Valet akan lenyap dan tidak ada lagi. Bisa dikatakan Valet Infant Leaf sangat langka. Yang lebih langka lagi adalah Valet Infant Leaf itu sendiri berisi rune dunia tempat yin dan yang berpotongan. Jika seorang kultifator menyerap daun bayi Valet, mereka akan mampu mencapai keseimbangan antara yin dan yang, sehingga dengan cepat meningkatkan kekuatan inti surgawi mereka. Daun itu sangat bermanfaat bagi para pembudidaya orang suci surgawi, terutama mereka yang akan menerobos belenggu mereka. Saya tahu bahwa budidaya teman muda telah mencapai alam setengah abadi. Jika Anda memiliki daun bayi Valet, Anda dapat sepenuhnya menerobos ke alam abadi bumi dalam waktu singkat. Apakah mungkin untuk menukar daun bayi Valet dengan larangan kutukan melahap? Zou Yi menyelidiki. Zou Yi menarik nafas dalam-dalam. Mungkin Zou Yi tidak mengetahui bahwa Zou Yi masih memiliki yin dan yang ki yang dia prolet dari guru tai yin. Jika dia memiliki Valet Infant Leaf, Zou Yi dapat sepenuhnya menyerap yin dan yang ki, memungkinkan dia untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa Valet Infant Leaf sangat bermanfaat bagi Zou Yi. Namun, Zou Yi tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Dia tahu betul bahwa larangan kutukan melahap adalah salah satu dari sepuluh larangan kuno. Itu bahkan lebih berharga daripada Valet Infant Leaf. 1765 Meskipun Valet Infant Leaf sangat berharga, masih ada kesenjangan besar antara itu dan pembatasan kutukan melahap. Menurut pendapat Zou Yi, Valet Infant Leaf tidak cukup untuk ditukar dengan pembatasan kutukan melahap. Zou Yi juga tahu bahwa ada celah antara daun bayi Valet dan pembatasan kutukan melahap, jadi matanya berkedip saat dia mengeluarkan sebatang bambu yang panjangnya beberapa kaki dari lengan bajunya. Slip bambu itu berkarat dan rusak ringan. Dengan penglihatan Zou Yi, dia secara alami dapat melihat bahwa pasti ada batasan yang sangat kuat pada potongan bambu tersebut ketika sudah selesai. Namun entah kenapa, pembatas di sekitar batang bambu tersebut sudah rusak. Bahkan batang bambunya pun rusak parah. Ini, Zou Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Zou Yi berkedip-kedip saat dia berkata, Slip bambu ini mencatat pembatasan yang sangat indah. Pembatasan indah, salah satu dari sepuluh pembatasan kuno terbesar di zaman kuno. Ini adalah pembatasan kuno yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada pembatasan kutukan melahap. Ini sangat kuat. Anda benar-benar memiliki pembatasan kuno seperti itu. Zou Yi terkejut, tapi dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menatap Zou Yi dan mengerutkan kening. Pembatasan indah bahkan lebih berharga dan kuat daripada pembatasan kutukan yang memangsa. Secara umum, itu tidak akan dapat ditukar dengan mudah. Namun, Zou Yi membawanya untuk diperdagangkan. Benar-benar agak aneh. Zou Yi juga merasakan tatapan aneh Zou Yi. Dia tersenyum pahit dan berkata, teman kecil Zou Yi, ini memang pembatasan yang sangat indah. Namun, inti dari pembatasan yang sangat indah belum lengkap, jadi tidak mungkin untuk dikembangkan. Itu hanya dapat digunakan sebagai referensi. Saya telah memiliki versi pembatasan indah yang tidak lengkap ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun saya tidak dapat mengembangkannya, dengan memahami versi yang tidak lengkap ini, energi mental saya telah meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, karena memahami pembatasan kuno ini, saya mampu mengembangkan kekuatan abadi dengan energi mentalku, menerobos ke alam suci yang mendalam dan mencapai puncak alam suci surgawi. Zou Yi menghela nafas pelan, aku sudah mencapai hambatan sekarang. Aku tahu bahwa tanpa batasan kuno yang lengkap, mustahil bagiku untuk menerobos ke alam suci surgawi. Namun, kamu telah memberiku harapan. Jika aku bisa mengolahnya melahap pembatasan kutukan, saya mungkin bisa menembus kemacetan saya saat ini. Ekspresi pemahaman melintas di mata Zou Yi. Tidak heran Zou Yi bersedia mencabut pembatasan indah dengan begitu mudah. Ternyata pembatasan indah itu belum lengkap. Mata Zou Yi berkedip-kedip sambil melanjutkan, segel indah itu rusak terlalu parah. Bahkan dengan tambahan daun bayi falet, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan segel kutukan pemakan yang lengkap. Zou Yi mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut. Dia mengeluarkan kristal kuning dari lengan bajunya lagi dan memberikannya kepada Zou Yi. Saya dapat melihat bahwa Anda juga seorang guru suci yang mendalam, jadi Anda pasti bingung bagaimana cara menerobos ke tingkat guru suci surgawi. Kristal ini mengandung semua pengalaman kultifasiku. Mata Zou Yi berbinar saat dia menerima kristal kuning dari Zou Yi. Pikirannya memasuki kristal dan dengan santai menelusurinya. Matanya menjadi semakin cerah. Kristal kuning pada dasarnya diisi dengan pengalaman Zou Wen selama bertahun-tahun dalam mengolah kekuatan mental. Itu juga berisi penjelasan yang sangat rincin tentang bagaimana maju dari orang suci yang mendalam ke guru suci surgawi. Itu sangat berharga bagi Zou Wen, dan bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Pengalaman seperti ini akan sangat bermanfaat baginya dalam menerobos ke tingkat guru suci surgawi. Zou Wen menarik nafas dalam-dalam saat keraguan muncul di matanya. Zou Yi, sebaliknya, tidak terburu-buru. Dia duduk diam di depan Zou Wen, matanya menyala seperti obor saat dia menunggu jawaban Zou Wen. Asteris buk. Seekor ikan tiba-tiba melompat keluar dari kolam kecil di luar jendela sebelum jatuh ke air dengan bunyi gedebuk, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Zou Wen perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum, saya akan menerima kesepakatan ini. Zou Yi tersenyum, dan itu adalah tawa yang sangat hangat. Dia menepuk bahu Zou Wen dengan keras dan berkata, Terima kasih, Zou Wen kecil. Kesepakatan ini terlalu penting bagiku. Terima kasih telah menyetujuinya. Zou Yi terlalu bersemangat. Rambutnya yang seputih salju berdiri tegak saat seluruh tubuhnya bergetar. Zou Wen melambaikan tangannya dan berkata, Senior, tidak perlu seperti ini. Ini kesepakatan yang adil. Dengan itu, Zou Wen menjentikan jarinya dan mengeluarkan batu giok dari cincin rohnya. Tak lama kemudian, tangan kanannya menunjuk ke slip giok seolah sedang menggambar sesuatu. Setelah sekitar setengah dupa, Zou Wen berhenti menggambar slip giok. Dia menghela nafas dan menyerahkan slip giok itu kepada Zou Yi. Slip giok ini berisi metode budidaya kutukan melahap. Senior, kamu bisa memeriksanya dan melihat apakah ada kekurangan di dalamnya. Zou Yi mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan serius. Dia tertawa, pada dasarnya tidak ada masalah. Terima kasih, Zou Wen kecil. Setelah keduanya menyelesaikan kesepakatan, mereka menyimpan barang-barang mereka. Setelah itu, mereka berdua duduk di pavilion dan berbicara tentang pandangan mereka dan metode budidaya kekuatan abadi. Saat mereka terus berbicara, kekaguman Zou Wen terhadap Zou Yi semakin bertambah. Zou Yi ini memang sangat berpengetahuan. Dia telah membaca zaman kuno dan modern, dan pengetahuannya sangat kaya. Terutama ketika menyangkut metode budidaya kekuatan abadi, dia memberikan pandangan uniknya sendiri. Kekuatan abadi adalah energi baru yang terbentuk dari kombinasi kekuatan Yuan dan kekuatan mental. Hanya dengan menggabungkan kekuatan abadi seseorang dapat menjadi guru suci yang mendalam. Namun, Zou Yi sendiri tidak mengembangkan jalan bela diri. Dia menggunakan metode pembatasan yang dia tahu untuk menyerap Yuan Qi dan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan sebelum menggabungkannya dengan kekuatan mental untuk menciptakan kekuatan abadi. Ini adalah bagaimana dia berhasil menjadi guru suci yang mendalam dan naik ke tingkat guru suci surga. Tidak diragukan lagi, Zou Yi benar-benar jenius karena mampu menemukan metode seperti itu. Metode ini jelas merupakan berkah bagi arcana master yang berspesialisasi dalam kekuatan mental. Bagaimanapun, mengembangkan kekuatan mental sudah sangat sulit. Jika seseorang masih harus menghabiskan waktu di jalan bela diri, efisiensi budidaya pasti akan sangat berkurang. Namun, jika seseorang mengikuti metode Zou Yi untuk mengembangkan kekuatan mentalnya, efisiensi dan kecepatannya akan jauh lebih cepat. Zou Wen agak terkesan dengan metode alternatif seperti itu. Saat diskusi berlanjut, Zou Wen menemukan bahwa dia mendapat banyak manfaat. Semua keraguan yang dia miliki mengenai kekuatan mental tiba-tiba hilang selama diskusi. Zou Yi memang telah berusaha keras. Karena Zou Wen telah memberinya terlalu banyak manfaat kali ini, dia dapat dikatakan telah mengajari Zou Wen semua yang dia ketahui selama diskusi. Pasar surgawi ini akan berlangsung selama 10 hari. Hari ini adalah hari kedua. Teman kecil Zou Wen, kamu bisa berjalan-jalan di pasar surgawi. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin menemukan harta karun yang kamu sukai. Namun, hal-hal baik yang sebenarnya ada di dalamnya pasar surgawi sebenarnya berada di dalam pagoda kristal tempat gadis kecil, Jicenyan berada. Teman kecil, kamu bisa pergi ke sana dan melihatnya, kata Zou Yi penuh arti setelah diskusi berakhir. Zou Wen terkejut. Dia perlahan berdiri dan menangkupkan tangannya. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Jika aku memiliki keraguan tentang kekuatan mental di masa depan, aku pasti akan mendatangimu lagi. Aku akan pergi sekarang. Haha, tempat ini terbuka untukmu kapan saja. Kapanpun kamu datang, aku akan selalu menyambutmu, kata Zou Yi sambil tertawa lebar. Zou Wen menangkupkan kedua tangannya dan meninggalkan tempat itu. Setelah Zou Wen pergi, Zou Yi memberikan beberapa instruksi kepada kedua anak laki-laki di pavilion. Segera setelah itu, dia buru-buru mengambil potongan batu giok yang diberikan Zou Wen kepadanya dan memasuki bagian dalam pavilion, berniat untuk masuk ke dalam retret. Pasar surgawi diselimuti kabut dan dipenuhi orang. Itu seperti negeri dongeng. Sebelum Zou Wen memasuki pasar surgawi, dia memberitahu Sue Hui dan Pak Tua Jue terlebih dahulu. Keduanya sudah menunggu di luar pasar surgawi. Maaf sudah menunggu lama. Saya ditunda oleh senior Zou Yi untuk sementara waktu. Saya harap Anda tidak keberatan. Zou Wen berkata dengan nada meminta maaf. Sue Hui dan Pak Tua Jue melambaikan tangan dan berkata bahwa mereka tidak berani. Dengan kekuatan dan status Zou Wen saat ini, bagaimana mereka berani menyalahkan Zou Wen? Mereka bertiga mengobrol sebentar dan kemudian memasuki pasar surgawi. Pasar surgawi memang sangat besar. Ada banyak kios di dalamnya, dan pemilik kios setidaknya berada di tahap awal alam abadi bumi. Faktanya, berdasarkan distribusi jumlah orang, sebagian besar orang di pasar surgawi berada di alam setengah abadi. Hanya ada beberapa orang di alam abadi bumi ke atas. Meski begitu, jumlahnya hampir seratus. Menurut aturan pasar surgawi, setengah dewa bisa memasuki pasar surgawi. Meskipun mereka harus membayar kristal surgawi, biaya masuknya hanya 10 kristal surgawi. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak setengah dewa memasuki pasar surgawi. Saat itu, Zou Wen benar-benar tidak beruntung. Penjaga gerbang sedang tidak dalam mood yang baik saat itu. Secara kebetulan, Zou Wen menabraknya, jadi dia sengaja mempersulit Zou Wen. Namun, dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi seperti Zou Wen. Pada akhirnya, dia diusir dari keluarga. Zou Wen dengan santai memeriksa banyak kios di sekitarnya. Namun, dia tidak menemukan harta karun apapun yang menarik minatnya. Sebaliknya, Sue Hui dan Patua Jue melihat harta karun yang mereka sukai di kios-kios di sepanjang jalan. Setelah melakukan tawar-menawar dengan pemilik kios, keduanya membeli harta yang mereka sukai. Saudara Zou, apakah kamu tidak puas dengan harta karun di kios ini? Sue Hui melihat Zou Wen tidak berniat bergerak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zou Wen menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melihat ke arah menara kristal di tengah pasar surgawi dan berkata, mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bagus di sana. Itu menara transaksi yang didirikan oleh penyelenggara, keluarga kehidupan abadi. Konon jika kamu ingin masuk, kamu harus memiliki 50 ribu kristal surgawi. Kami, Pak Tua Jue Sang berkata dengan canggung. Sue Hui juga menunjukkan ekspresi yang sama. Mereka baru berada di tahap awal alam abadi bumi. Paling banyak, mereka memiliki sekitar 10 ribu kristal surgawi. Tanpa 50 ribu kristal surgawi, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Zou Wen mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia berkata kepada mereka berdua, mereka yang memiliki kualifikasi untuk masuk bisa mengajak orang lain masuk, bukan. Kalian berdua hanya perlu ikut denganku. Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang saling berpandangan. Mereka tidak pernah mengira Zou Wen akan benar-benar masuk. Meskipun mereka tahu bahwa Zou Wen memiliki batu giok putih yang diberikan Ji Liu Yun kepadanya, yang bernilai 10 ribu kristal surgawi, masih ada selisih 40 ribu kristal surgawi. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Mereka agak ragu Zou Wen bisa mengeluarkan begitu banyak kristal surgawi secara tiba-tiba. Namun, Sue Hui teringat adegan Zou Wen menggunakan kristal surgawi untuk menggunakan teknik surgawi saat mereka bertarung. Dia merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa Zou Wen mungkin memiliki cukup banyak kristal surgawi padanya. Zou Wen mengabaikan kekhawatiran di wajah Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang dan langsung berjalan menuju menara kristal. Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang hanya bisa mengikuti di belakang Zou Wen. 1766. Setengah surga seharusnya tidak menghalangi jalan. Kamu hanya penghalang. Suara dingin tiba-tiba datang dari belakang, menyebabkan Zou Wen menyipitkan mata. Dia berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Kelompok itu dipimpin oleh dua orang. Salah satunya adalah pria paruh baya dengan ekspresi muram. Zou Wen tidak asing dengan pria paruh baya ini. Dia adalah Heyu, yang memiliki beberapa konflik dengan Zou Wen saat pertama kali memasuki kuil ilahi primal chaos. Pria lainnya masih sangat muda. Rambutnya berantakan, dan ada bekas darah aneh di wajahnya. Matanya dingin dan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya melirik Zou Wen dengan acuh-ta'acuh sebelum memalingkan muka, kehilangan minat. Zou Wen melirik pria berambut acak-acakan itu lagi. Dia bisa merasakan aura pria berambut acak-acakan itu bahkan lebih kuat daripada aura Heyu. Apalagi dari sikap Heyu terlihat bahwa Heyu cukup takut dengan pria berambut acak-acakan itu. Pemilik suara ambigu itu tidak lain adalah Heyu. Kelompok itu dengan cepat sampai di pintu masuk menara kristal. Heyu melirik Zou Wen dengan provokatif, lalu mengeluarkan 50 ribu kristal surgawi dari cincin rohnya untuk membuktikan kualifikasinya. Dia dengan angku berjalan ke menara. Kemudian, pria berambut acak-acakan itu dan kelompoknya memasuki menara. Sue Hui dan lelaki tua itu mengerutkan kening ketika mereka benar-benar memasuki menara. Sue Hui berkata dengan suara yang dalam, Tuan, Anda harus tahu bahwa Heyu. Dia adalah kepala keluarga Wang Ren. Pria berambut acak-acakan itu juga ahli dari keluarga pengorbanan darah, salah satu dari sembilan keluarga Saint Talismen. Namanya Kong Haogan, tingkat budidayanya di atas Heyu. Dia lawan yang sangat sulit. Zou Wen mengangguk ketika mendengar itu. Kemudian, dia tanpa ekspresi mengeluarkan 50 ribu kristal surgawi dari cincin rohnya dan memimpin Sue Hui dan lelaki tua itu ke menara kristal. Bagian dalam menara kristal sangat besar. Di dalamnya, ada tampilan penghitung kristal transparan. Melalui konter, Zou Wen dapat melihat segala jenis harta karun. Ada ramuan spiritual dengan energi spiritual yang kuat, pil obat dengan khasiat obat yang kuat, senjata yang berkilau dengan cahaya neon, dan sebagainya. Saat Zou Wen memasuki menara, dia mengendus ringan dan aroma samar menyerang lubang hidungnya. Aroma ini membuatnya merasa rileks dan bahagia. Memalingkan kepalanya, Zou Wen melihat seorang wanita cantik berdiri di sana dengan tenang. Matanya yang indah tersenyum saat dia melihat ke arah Zou Wen. Senyumannya dipenuhi dengan ketenangan yang berbeda. Nona Ji. Zou Wen menangkupkan tinjunya ke arah wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ji Chen Yan memandang Zou Wen dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berbisik, Tuan Zou Yi sangat menghormati Anda. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa jika Tuan Muda Zou datang ke Menara Kristal kali ini, saya harus memperlakukan Anda dengan baik. Zou Wen tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tahu bahwa Zou Yi pasti punya alasan untuk mengingatkannya untuk datang ke Menara Kristal. Sekarang Ji Chen Yan datang untuk menyambutnya, pasti ada sesuatu yang lain di Menara Kristal. Tuan Muda Zou, tolong ikuti saya. Kali ini, akan ada lelang rahasia di lantai tiga Menara Kristal. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam lelang rahasia ini setidaknya harus berada di alam abadi bumi. Namun, sejak Guru Zou Yi secara khusus menyuruhku, aku akan membuat pengecualian dan mengizinkan Tuan Muda Zou untuk berpartisipasi juga. Ji Chen Yan berkata dengan santai. Zou Wen tersenyum ringan dan berkata, sepertinya kali ini semuanya berkat senior Zou Yi. Ji Chen Yan menganggup dan berkata, Tuan Muda Zou, silakan ikuti saya. Jika tidak ada yang membawa Anda ke lantai tiga, Anda tidak akan bisa masuk. Dengan itu, Ji Chen Yan memimpin sementara Zou Wen, Zou Wei Hui, dan lelaki tua itu perlahan mengikuti di belakang. Itu adalah tangga yang panjang dan berliku. Sepanjang jalan, Zou Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedang di mata-matai. Seolah-olah seseorang diam-diam memperhatikan orang-orang yang berjalan di tangga. Namun, perasaan di mata-matai ini menghilang seperti asap di udara tipis setelah Ji Chen Yan mendengus dingin. Zou Wen tahu bahwa mata-mata keluarga kehidupan kekal mungkin ada di mana-mana dalam kegelapan di sekitar tangga. Jika ada kultifator yang tidak mengetahui tempatnya menerobos ke dalam tangga, dia akan segera diserang oleh para ahli yang bersembunyi di kegelapan. Mereka menaiki tangga dan segera sampai di lantai tiga. Lantai tiga sangat luas dan merupakan bangunan di dalam gedung. Lantai tiga dibagi menjadi dua tingkat. Salah satu tingkat memiliki platform tinggi di depannya dan di belakangnya ada tirai merah cerah. Melihat ini, Zou Wen segera mengetahui bahwa platform tinggi di depannya digunakan untuk pelelangan. Di lantai dua, ada banyak kamar pribadi. Kamar-kamar pribadi ini tertanam di tepinya, dan kamar-kamar pribadi disusun melingkar. Saat ini, sebagian besar kamar pribadi telah ditutup tirainya. Melalui tirai, Zou Wen dapat melihat banyak orang bergerak. Jelas sekali, kamar pribadi dengan tirai tertutup ini semuanya sudah terisi. Dan yang aneh adalah kota-kota ini dikelilingi oleh batasan yang cukup kuat. Jika Divine Sense biasa ingin menyelidiki situasi di dalam, pada dasarnya itu akan diblokir di luar. Ketika Ji Chen Yan memimpin Zou Wen dan dua orang lainnya ke lantai tiga, orang-orang di kamar pribadi sepertinya merasakan sesuatu. Segera, banyak indera ilahi menyapu seperti angin kencang dan mendarat di Zou Wen dan dua lainnya. Kemudian, pemilik indera ketuhanan ini menunjukkan ekspresi terkejut. Di antara tiga orang yang dibesarkan, dua di antaranya hanya berada di tahap awal alam abadi bumi dan yang lainnya hanya di alam setengah abadi. Dengan budidaya seperti itu, mereka justru diundang ke lantai tiga. Hal ini membuat orang-orang di kamar pribadi mengungkapkan ekspresi aneh. Tentu saja, keheranan ini hanya berlangsung sebentar sebelum pemilik indera ilahi ini menarik indera ilahi mereka. Meskipun banyak orang merasa tidak terbayangkan bahwa Jichen Yan mengundang setengah abadi tanpa izin, itu saja. Mereka tidak mengambil hati dan hanya berpikir bahwa setengah abadi mungkin masuk melalui pintu belakang. Ketika indera ketuhanan ditarik kembali, tiba-tiba, salah satu dari mereka tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerang langsung ke arah Zou Wen. Kecepatannya melampaui ekspektasi semua orang. Hmm. Saat perasaan ilahi ini menyapu, mata Zou Wen sangat dingin. Dia bisa merasakan niat membunuh yang melonjak pada perasaan ilahi ini. Jelas sekali bahwa perasaan ilahi ini mengincarnya. Kurang ajar. Mata indah Jichen Yan menjadi dingin. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Di kamar pribadi ini sebenarnya ada seseorang yang berani bertarung di lantai tiga. Bahkan jika itu adalah perasaan ilahi, itu masih melanggar aturan yang ditetapkan oleh keluarga abadi. Jichen Yan mendengus dingin. Tangannya yang seperti batu diok menyentuh dahinya. Segera, perasaan ketuhanan yang melonjak dari dahinya berubah menjadi tanaman merambat hijau, menjerat perasaan ketuhanan yang masuk. Bagaimanapun, Jichen Yan adalah seorang jenius yang tiada taranya dari generasi muda di dataran tengah. Dia adalah eksistensi yang sebanding dengan anak ilahi, Yuan Hongwen. Pohon anggur yang terbentuk dari perasaan ilahinya sangatlah kuat. Dalam sekejap, itu menjerat perasaan ketuhanan yang kuat. Siapa ini? Beraninya kamu bertarung dalam pelelangan yang diadakan oleh keluarga abadi. Jichen Yan berkata dengan dingin. Namun, dia disambut dengan keheningan. Saat Jichen Yan hendak berbicara lagi, wajah cantiknya berubah drastis. Dia melihat bahwa perasaan ketuhanan yang terjerat oleh perasaan ketuhanannya telah berubah menjadi bayangan pedang perasaan ketuhanan. Setelah bayangan pedang indera ketuhanan ini terbentuk, kekuatannya meningkat hingga ekstrim. Segera, ia membelah pokok anggur itu. Kecepatannya meningkat tajam, dan langsung menuju dahi Zwa Wen. Jichen Yan mendengus dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Saat dia ingin menghentikannya lagi, semuanya sudah terlambat. Bayangan pedang indera ketuhanan telah menyapu Zwa Wen. Itu hampir dapat dijangkau. Hati-hati, Jichen Yan hanya sempat memperingatkan Zwa Wen. Saat ini, mata Zwa Wen sangat dingin. Dalam pengertian ilahi ini, dia merasakan aura yang familiar. Aura ini sangat mirip dengan He Yu. Namun, bayangan pedang indera ketuhanan ini jauh lebih kuat daripada indera ketuhanan yang digunakan oleh He Yu. Ini bukanlah perasaan ilahi yang digunakan oleh Dewa Bumi. Hanya Dewa Surgawi yang bisa menggunakan perasaan ilahi yang begitu menakutkan. Apakah keluarga Wang Ren menjadi begitu tidak tahu malu sampai sejauh ini? Mereka benar-benar membiarkan Dewa Surgawi menggunakan akal ilahi untuk menghadapi setengah abadi seperti saya. Zwa Wen bergumam di dalam hatinya. Indera ketuhanan di sekitar kotak yang awalnya ditarik berhenti satu demi satu. Mereka melihat pemandangan di bawah dengan penuh minat. Sebagian besar indera ketuhanan ini dipenuhi dengan rasa sombong. Meskipun bayangan pedang kesadaran ilahi sangat kuat, itu tidak cukup untuk membunuh setengah abadi. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan lautan kesadaran setengah abadi. Itu lebih dari cukup untuk membuat setengah abadi menjadi cacat. Tanpa diragukan lagi, niat dari pemilik bayangan pedang indera ketuhanan ini sangatlah jahat. Jelas sekali dia ingin melumpuhkan Zwa Wen. Anak ini sungguh tidak beruntung menjadi sasaran Dewa Surgawi. Kali ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Zwa Wen menatap bayangan pedang indera ketuhanan yang menyapu dirinya. Lalu, dia mundur selangkah demi selangkah. Bayangan pedang kesadaran ilahi ini memberinya terlalu banyak tekanan. Terlebih lagi, ini adalah serangan yang menargetkan indera ketuhanan. Tidak ada gunanya dia menggunakan harta sihir lainnya. Dia hanya bisa menggunakan akal ilahi untuk melawan. Berengsek. Ketika Zwa Wen dipaksa ke tepi, Zwa Wen mengatupkan giginya. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Saat dia hendak menggunakan akal ilahi untuk melawan, bola mata misterius yang bersembunyi di pelukannya tiba-tiba bergerak. Lalu, bola mata misterius itu tiba-tiba berkedip. Segera, sambaran petir hitam tiba-tiba tersapu. Meretih. Saat petir hitam itu menyambar, ia mengeluarkan suara bergerak. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, itu meledak pada bayangan pedang indera ketuhanan. Kemudian, bayangan pedang itu langsung tertutupi oleh petir hitam. Bang! Serangkaian suara teredam terdengar. Bayangan pedang indera ketuhanan tidak bertahan lama di bawah petir hitam. Itu runtuh dengan suara keras. Terlebih lagi, saat petir hitam meledakan bayangan pedang indera dewa, ia terus bergerak maju. Itu mengikuti lintasan bayangan pedang indera ilahi dan menyapu keluar. Dalam sekejap, benda itu menyapu ke dalam kotak di sudut timur laut. Ledakan. 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 Saat Black Lightning memasuki kamar pribadi, keributan terdengar dari kamar pribadi. Di tengah keributan itu, bahkan terdengar teriakan geram dari seseorang. Retakan. 1767. Ketika kedua sosok itu muncul di luar ruangan, mata Zhuowen tiba-tiba menyipit. Tak jauh dari situ, mata indah Jichenyan juga menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, Heyu, Heyu Xiang. Pada saat ini, Heyu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat dia jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka petir hitam itu begitu menakutkan. Jika Heyu Xiang tidak mencoba yang terbaik untuk melindunginya di dalam kotak, dia akan terjerat oleh petir hitam. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Mengapa anak ini memiliki petir hitam yang begitu menakutkan di tubuhnya? Mungkinkah guru surgawi sejatinya meninggalkannya untuk melindungi dirinya sendiri? Ya, pasti itu. Dia hanyalah guru setengah surgawi. Tidak mungkin dia memiliki cara sekuat itu, pikir Heyu. Di sisi lain, mata Heyu Xiang muram. Dia dengan dingin menatap kotak yang hancur itu. Sambaran petir hitam tiba-tiba keluar dari kotak yang hancur. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui imajinasi Heyu Xiang. Sialan! Kekuatan macam apa ini? Heyu Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah saat dia melihat ke arah petir hitam. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya. Pedang! Begitu kata-kata ini keluar, bayangan pedang padat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangan kanannya. Begitu bayangan pedang ini muncul, mereka mulai menyapu, berubah menjadi pusaran bayangan pedang yang menakutkan. Seperti mulut binatang raksasa, ia menelan petir hitam dalam sekali teguk. Meretih! Sayangnya, suara berderak aneh terdengar saat pusaran bayangan pedang menelan petir hitam. Segera setelah itu, pusaran bayangan pedang runtuh dengan keras di tengah suara yang teredam ini. Mata Hewushang menyipit. Kecepatan runtuhnya pusaran bayangan pedang terlalu cepat, dan serangan petir hitam terlalu dahsyat. Semua ini diluar dugaannya. Oleh karena itu, ketika pusaran bayangan pedang runtuh, Hewushang tidak punya pilihan selain mundur selangkah demi selangkah. Dia meraih kekosongan itu dengan tangan kirinya dan berkata dengan suara yang dalam, Sabar! Pada saat ini, kekuatan inti surgawi yang melonjak berkumpul di tangan kirinya. Kemudian, bayangan pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Segera setelah bayangan pedang ini terbentuk, bayangan itu tumpang tindih dan berubah menjadi bayangan pedang besar. Bayangan pedang itu memiliki kekuatan mengerikan yang bisa membelah dunia. Itu diayunkan ke bawah dengan suara deras segera setelah terbentuk. Kemanapun bayangan pedang itu lewat, riak akan muncul. Saat riak menyebar, ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh, membentuk banyak retakan spasial yang aneh. Gemuruh! Kecepatan bayangan pedang sangat cepat dan langsung meledak ke petir hitam. Kekuatan bayangan pedang bahkan lebih besar dari pusaran bayangan pedang. Aura mengerikan yang mampu membelah langit dan bumi menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Untungnya, ada batasan yang sangat kuat di sekitar lantai tiga. Hei Wuxiang juga mewaspadai leluhur di balik klan kehidupan abadi, jadi dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Dia hanya menangani petir hitam, berharap bisa melemahkan petir hitam selangkah demi selangkah. Meski bayangan pedang itu kuat, ia masih hancur oleh petir hitam. Namun, setelah bersentuhan dengan bayangan pedang dan bayangan pedang, petir di permukaan petir hitam menjadi lebih redup. Mata Hei Wuxiang membara. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dengan kaki kanannya. Seketika, kekuatan inti surgawi yang lebih mengerikan mulai berkumpul di bawah kakinya, membentuk bayangan tombak yang sangat tajam dan menakutkan. Astaga! Begitu bayangan tombak terbentuk, ia melesat seperti anak panah dan langsung meledak di depan petir hitam. Kemudian, Hei Wuxiang menggunakan kekuatan inti selestialnya untuk menciptakan segala jenis bayangan senjata yang aneh. Akhirnya, dia menghancurkan petir hitam itu sepenuhnya dengan harga paling murah. Tatapan Hei Wuxiang terhadap Zhuowen juga menjadi sedikit serius dan waspada. Tentu saja, Hei Wuxiang tidak mewaspadai Zhuowen, tetapi terhadap petir hitam yang keluar dari tubuh Zhuowen. Hei Wuxiang secara alami tahu tentang latar belakang Zhuowen. Di belakangnya adalah fighting Buddha Demon Saint yang terkenal. Menurut pendapat Hei Wuxiang, selama dia bisa segera melumpuhkan Zhuowen, Xi Ji akan dengan santai berselisih dengannya pada saat genting ketika Medan Perang Primordial akan segera dibuka. Bagaimanapun, Zhuowen hanyalah setengah abadi. Dibandingkan dengan setengah abadi di Medan Perang Primordial, Hei Wuxiang tahu bahwa Xi Ji adalah orang yang memahami gambaran besarnya dan tidak akan menemukan masalah dengannya karena masalah sekecil itu. Tapi sekarang, Hei Wuxiang tahu dia salah. Petir hitam jelas bukan teknik Zhuowen sendiri. Tapi, satu-satunya kemungkinan adalah petir hitam itu diberikan kepada Zhuowen oleh Xi Ji. Untuk dapat memberikan teknik yang begitu kuat kepada junior setengah abadi, dapat dilihat betapa pentingnya Xi Ji melekat pada Zhuowen. Hal ini membuat Hei Wuxiang merasa sedikit tidak percaya. Saat Hei Wuxiang tenggelam dalam pikirannya, Ji Chenyan sudah berada di depan Zhuowen. Dia menatap Hei Wuxiang dengan matanya yang indah dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Hei, kamu menyerang tamuku tanpa kendali dalam pelelangan yang diadakan oleh keluarga keabadian. Apakah kamu sama sekali tidak menganggap serius keluarga keabadian? Jika itu masalahnya, saya hanya bisa meminta leluhur keluarga kami untuk datang dan mengadili kami. Mendengar ini, pupil mata Hei Wuxiang menyusut. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Keponakan Ji, ini semua salah paham. Kudengar persyaratan minimum untuk lantai tiga menara kristal haruslah Eartli Immortal tahap akhir agar memenuhi syarat untuk masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Namun, aura ketiga orang yang kamu bawa terlalu lemah. Mengesampingkan dua sampah Eartli Immortal tahap awal di samping mereka, sebenarnya ada semut setengah abadi di antara mereka. Ini membuatku bingung. Jadi, kurasa bahwa mereka bertiga menyembunyikan basis budidaya mereka. Bahkan saya tidak dapat melihat basis budidaya mereka yang sebenarnya. Karena itu, lelaki tua ini merasakan gatal di hatiku dan memutuskan untuk mengujimu. Kali ini, lelaki tua ini telah melakukan kesalahan. Aku minta maaf pada Keponakan Ji. Ji Chenyan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Senior Hei, orang yang harus kamu minta maaf adalah Tuan Muda Zuo, bukan aku. Hei Wuxiang tersenyum tipis. Dia hanya menatap Zuo Wen dan tidak bergerak. Jelas sekali, dia tidak berencana untuk meminta maaf kepada Zuo Wen. Dia bahkan sepertinya mengabaikan Zuo Wen. Zuo Wen melirik Hei Wuxiang dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, menindas yang lemah dengan kekuatanmu, namun kamu masih bisa membuatnya terdengar begitu bermartabat. Kulit klan Wang Renmu sangat tebal dan tidak tahu malu. Aku, Zuo Wen, sangat mengagumimu. Begitu kata-kata mengejek ini keluar dari mulutnya, Hei Wuxiang segera menoleh dan menatap Zuo Wen dengan tatapan tidak ramah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Anak kecil, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Petir hitam aneh di tubuhmu memang kuat, tapi berapa kali bisa digunakan. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan seekor semut. Jika bukan karena siji, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku sekarang? Zuo Wen tidak lagi memperhatikan Hei Wuxiang. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ji Chen Yan dan berkata, Nona Ji, tolong atur kamar pribadi untuk kita bertiga. Saya tidak ingin menyanyiakan nafas saya pada anjing gila. Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi, dan Hei Wuxiang sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun, karena fakta bahwa mereka tidak bisa bertarung di sini dan kilat hitam yang aneh dan tidak dapat diprediksi di tubuh Zuo Wen, Hei Wuxiang akhirnya mendengus dingin dan berjalan ke ruangan lain bersama Hei Yu. Tuan Muda Zuo, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu hal ini akan terjadi. Jika hal ini menyebabkan masalah bagi Anda, klan abadi kami bersedia memberikan kompensasi atas kerugian apapun, kata Ji Chen Yan dengan nada meminta maaf. Di wilayahnya, Zuo Wen hampir lumpuh karena serangan. Jika masalah ini menyebar, itu tidak akan menguntungkan klan abadi sama sekali. Namun, Zuo Wen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Ji Chen Yan untuk membawa mereka ke kamar pribadi. Ji Chen Yan bukanlah orang yang ceroboh. Setelah membawa mereka ke ruang pribadi, dia berkata, Tuan Muda Zuo, pelelangan akan diadakan dalam tiga hari. Karena ini rahasia, Anda tidak bisa keluar selama periode ini. Anda hanya bisa tinggal di sini sampai pelelangan dimulai. Mendengar itu, Zuo Wen menganggup dan tidak keberatan. Ji Chen Yan tersenyum manis dan meninggalkan kamar pribadi. Klan Wang Ren telah bertindak terlalu jauh kali ini. Bahwa He Yu sudah menindas yang lemah ketika berhadapan dengan saudara Zuo. Sekarang, bahkan leluhur tua klan mereka, He Yu Xiang, berurusan dengan saudara Zuo. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Pak Tua Jue dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Sue Hui juga mengangguk setuju. Zuo Wen hanyalah setengah abadi, sudah tidak adil bagi Dewa Bumi untuk menghadapinya. Namun, klan Wang Ren bahkan lebih baik. Bahkan leluhur tua surgawi abadi mereka pun terlibat. Ini hanyalah tindakan yang tidak tahu malu. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata, jangan membicarakan hal ini. Setelah perang Dewa dimulai, aku akan memberitahu klan Wang Ren konsekuensi dari mempermainkanku, Zuo Wen. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen mengungkapkan senyuman dingin. Ketika Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang melihat senyum dingin di wajah Zuo Wen, mereka menggigil. Mereka berdua tidak bisa tidak memikirkan Feng Ruji, yang mati di tangan Zuo Wen. Budidaya dan kekuatan Feng Ruji sebenarnya mirip dengan He Yu. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah dari He Yu karena sen talismen, itu masih terbatas. Karena Zuo Wen bisa membunuh ahli seperti Feng Ruji, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh He Yu. Zuo Wen perlahan menoleh. Saat dia hendak melihat keluar jendela melalui tirai, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang secara alami menyadari perubahan mendadak pada ekspresi Zuo Wen. Mereka segera bertanya, Saudara Zuo, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mata Zuo Wen berkedip. Dia berkata dengan suara yang dalam, mungkin pertempuran barusan sedikit mempengaruhi saya. Saya mengalami beberapa luka ringan di tubuh saya, jadi saya perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Sue Hui dan Pak Tua Jue Sang mengangguk. Mereka tidak meragukan kata-kata Zuo Wen. Di bawah instruksi Zuo Wen, mereka mengambil peran sebagai pelindung. 1768. Gunung ke-19 di Aula Naga Azure berdiri dengan gagah di atas lautan. Gelombang raksasa setinggi lebih dari 10 ribu zang naik dari permukaan laut dan muncul menuju pantai Gunung ke-19 seperti naga yang marah, menghasilkan percikan air yang mengerikan. Pada saat ini, sosok emas sedang berjalan dari kedalaman Gunung ke-19. Dia sangat cepat, melintasi ribuan meter dengan satu langkah. Dalam sekejap, dia telah sampai di pantai. Guyuran. Saat ini, saat sosok tersebut sampai ke tepi pantai, gelak tawa liar di permukaan laut seolah menggila. Mereka benar-benar menimbulkan gelombang yang sangat menakutkan. Kemudian, dengan suara gemuruh, mereka jatuh dari langit dan menabrak Gunung ke-19, langsung menenggelamkan sosok emas di pantai. Haha, merusak. Sosok emas itu sombong. Dia mengepalkan tangan kanannya dan memutar pinggangnya. Tinju kanannya terlempar bersamaan dengan pinggangnya, menghantam keras gelombang yang datang. Bang! Cahaya kemasan meledak saat tinju ini dilepaskan. Segera setelah itu, gelombang besar yang melonjak runtuh dengan ledakan keras, menyebabkan percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ukulannya seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ukulannya saja sudah cukup untuk membuat gelombang-begelombang mengelilingi Gunung ke-19 dan bergegas ke sisi lain. Dela Gunung Pertama Senior, aku telah benar-benar memahami hukum Laut Azure di area terlarang keempat. Apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? Sosok emas itu berdiri di atas karang di tepi Gunung ke-19 dan meraung ke langit. Suaranya sangat keras seperti ribuan petir, bergema di seluruh surga ketiga. Suara mendesing. Tidak lama setelah suara itu terdengar, pelangi panjang melesat dari Cakrawala dan tiba di atas Gunung ke-19 dalam sekejap. Sosok ini tinggi dan ramping, dan dia mengenakan jubah hitam pekat. Kerudung hitam berkibar di sekitar wajahnya, membuatnya sulit untuk melihat penampilan aslinya. Tentu saja, bekas luka di wajah orang tersebut masih bisa terlihat melalui cadar. Orang ini tidak lain adalah Dewa Gunung Pertama yang misterius. Dewa Gunung Pertama memandang siluet emas itu dengan penuh kekaguman. Ia berkata dengan suara yang pelan, tidak buruk. Mampu memahami sila area terlarang keempat dengan begitu cepat, kamu telah melampaui ekspektasiku. Kamu baru saja memahami hukum Laut Azure. Selain sembilan hukum di tubuhmu, kamu sekarang memiliki sepuluh hukum. Dengan kata lain, kamu memiliki kualifikasi untuk menyentuh Dauwil. Suara mendesing. Begitu Dewa Gunung Pertama selesai berbicara, sosok lain terbang mendekat. Sosok ini berhenti di samping sosok emas, memperlihatkan sosok tegap berjubah hitam. Sosok ini adalah tubuh Zwawen, yang baru saja memasuki Aula Azure Dragon. Bisakah aku benar-benar menyentuh Dauwil? Bisakah aku menyentuh Dauwil setelah memahami sepuluh hukum? Dewa Gunung Pertama bertanya. Dewa Gunung Pertama mengangguk. Dau Kehendak, Hukum Dewa Gunung Dewa Gunung Pertama. Ini adalah Dauwil yang paling sederhana. Akan, adalah kehendak Dau Kehendak Tuhan. Akankah Dau? Zwawen mengangguk. Sepuluh jenis hukum terlalu banyak. Bagi seorang Sein, sangatlah jarang untuk bisa memahami sepuluh jenis hukum. Bahkan Daois Changlong hanya memahami enam jenis hukum bertahun-tahun yang lalu. Namun, Zwawen tahu bahwa alasan dia bisa mengumpulkan sepuluh jenis hukum, dalam arti tertentu, adalah karena keberuntungan. Selain itu, enam hukum Azure Dragon tahu berisi hukum waktu yang misterius. Hukum ini tidak mudah untuk dipahami. Hanya hukum waktu saja yang bisa melampaui sebagian besar hukum lainnya. Terlebih lagi, ini bukanlah satu-satunya cara untuk memahami Dauwil. Ada cara lain, tetapi Zwawen tidak mengetahuinya. Sekarang, kamu bisa mencoba memahami kehendak Dau. Jika kamu yang sudah memahami sepuluh hukum masih belum bisa memahami kehendak Dau, maka bisa dikatakan bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk memahami kehendak Dau, kata Dewa Gunung Pertama. Dengan tangan di belakang punggungnya, Zwawen menganggup dan duduk bersila di karang. Klon tubuh sucinya yang sukses besar juga bergabung dengan tubuh Dewa Gunung Pertama. Ledakan. Suara teredam tiba-tiba bergema dari tubuh Zwawen. Kemudian, kekuatan hukum yang sangat kuat mulai menyebar ke seluruh Zwawen. Banyak hukum muncul dari tubuh Zwawen dan melayang di atas kepala Zwawen. Ada total sepuluh hukum, dan mereka meledak dengan sepuluh warna berbeda. Sepuluh hukum tersebut adalah api, es, karma, pembantaian iblis, langkah ledakan, kekosongan, kematian, kehancuran, lautan, dan sebagainya. Begitu sepuluh hukum muncul, mereka mulai berputar di atas kepala Zwawen, membentuk roda cahaya. Saat roda cahaya terus berputar, riak tak kasat mata mulai menyebar ke segala arah. Riaknya menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menutupi seluruh dunia ketiga. Bang! Kemanapun riak itu lewat, permukaan laut luas mulai meletus dengan pilar air besar yang sangat menakutkan yang mencapai langit dan bumi. Dan awan putih yang tak terhitung jumlahnya di langit, di bawah pengaruh riak, benar-benar membentuk gelombang demi gelombang, tampak sangat aneh dan aneh. Saat itu, langit dan bumi seakan masih dipengaruhi riak tersebut. Seolah-olah waktu dan ruang membeku selamanya pada saat itu. Dewa gunung pertama memicinkan matanya. Secara alami, dia bisa merasakan efek riak di sekitarnya. Bahkan dia hampir terpengaruh oleh kekuatan riak tersebut. Untungnya, kekuatannya begitu besar sehingga ia mampu memblokir riak di luar tubuhnya. Zuowen diam-diam duduk bersila di karang. Dia pendiam dan damai. Roda ringan di atas kepalanya berputar semakin cepat, menjadi semakin menakutkan. Saat roda ringan berputar semakin cepat, riak di sekitarnya juga menjadi semakin padat. Apalagi riaknya menembus langit. Kemudian, suara ledakan yang mengerikan datang dari langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di area yang tertutup langit. Seolah-olah langit bisa pecah kapan saja. Oh tidak, kita tidak bisa membiarkan kekuatan ini keluar dari surga ketiga. Jika tidak, pasti akan menimbulkan keributan besar di dunia luar. Wajah Dewa Gunung Pertama sedikit berubah. Dia segera membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah gunung raksasa yang sangat luas dan menakutkan muncul di belakangnya. Gunung ini seolah terhubung dengan langit dan bumi. Itu bahkan lebih megah dari Gunung ke-19. Gunung ini adalah gunung pertama yang didiami oleh Dewa Gunung Pertama sepanjang tahun. 17 Dewa Gunung lainnya, membentuk formasi 18 Dewa Gunung. Dewa Gunung Pertama meraung. Suaranya menyebar ke seluruh langit. Kemudian, 17 Dewa Gunung lainnya yang terkena dampak riak tersebut terbangun satu demi satu. Tatapan mereka berubah menjadi serius saat mereka mengikuti Dewa Gunung Pertama dan membentuk segel dengan tangan mereka. Bangkit, bentuk formasi sekarang. Dewa Gunung Pertama mengangkat Gunung Pertama dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke langit. Gunung Pertama tiba-tiba melonjak ke langit. 17 Dewa Gunung lainnya mengikuti teladan Dewa Gunung Pertama dan melemparkan gunung mereka sendiri ke langit. Kemudian, di ujung langit, mereka mengepung gunung pertama. Di puncak gunung, nyala api yang mengerikan meletus dengan hebat. Api yang dimuntahkan oleh 18 gunung pada saat yang sama terlalu menakutkan. Mereka dengan padat menutupi seluruh langit surga ketiga seolah-olah itu adalah api tak berujung yang membakar langit. Saat api surga yang terbakar keluar, ia langsung memblokir riak-riak tak kasat mata yang hendak menerobos langit. Setelah melakukan semua ini, Dewa Gunung Pertama menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Zuawan yang sedang duduk bersila di karang di bawah dengan ekspresi serius. Pada saat ini, kecepatan roda cahaya di atas kepala Zuawan mencapai batasnya. Kemudian, dengan suara mendesing, tiba-tiba benda itu melonjak ke langit dan menghantam permukaan api dengan keras. Kemudian, percikan api yang tak terhitung jumlahnya keluar. Tatapan Dewa Gunung Pertama suram. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung terbang ke langit. Dia berhenti di depan roda ringan yang mengjulang ke langit. Kemudian, sembilan tanda emas muncul di tubuhnya. Sembilan rune mulai bertumpuk di tangan kanan Dewa Gunung Pertama. Lalu, dia tiba-tiba meninju. Sembilan rune itu bagaikan angin puyuh yang berputar di sekitar lengan Dewa Gunung Pertama. Bang! Suara pecahan kaca terdengar. Di lengan kanan Dewa Gunung Pertama, cahaya kemasan muncul. Lalu, dia sedikit mengernyit dan tanpa sadar mundur. Kekuatan roda ringan sungguh luar biasa. Rotasi berkecepatan tinggi menghasilkan kekuatan mengerikan yang membentuk badai mengerikan di ruang sekitarnya, memaksa Dewa Gunung Pertama untuk terus mundur. Berengsek! Istirahat untukku! Pupil Dewa Gunung Pertama mengecil hingga seukuran jarum. Kemudian, sembilan tanda emas yang berputar di sekitar lengan kanannya meledak. Kemudian, kekuatan mengerikan yang bahkan bisa mengubah warna langit dan bumi muncul di tangan kanannya. Gemuruh! Dewa Gunung Pertama kembali menyerang. Begitu dia meninju, angin tinju yang menakutkan menyapu. Segera, api di sekitarnya langsung terbalik. Dengan Dewa Gunung Pertama sebagai pusatnya, area vakum seluas ratusan ribu mil terbentuk. Hanya tinju angin saja yang mampu menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Dapat dilihat betapa menakutkannya tinju Dewa Gunung Pertama. Bang! Ketika tinju itu akhirnya mendarat di roda ringan, gelombang kejut yang tak terlihat mulai menyebar dan menyapu ke segala arah. Seolah-olah ruang di sekitarnya akan hancur dan hancur. Murid Dewa Gunung Pertama mengecil. Dia mengerang teredam dan mundur beberapa ratus langkah. Roda ringan itu juga terlempar oleh tinju Dewa Gunung Pertama. Namun, saat roda ringan itu stabil, ia tidak terus melayang ke langit. Sebaliknya, ia mulai menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari roda ringan itu. Bang! Suara teredam terdengar. Kemudian, saat roda ringan itu menggeliat, itu langsung membentuk pintu melengkung yang besar. Pintu melengkung itu berdiri di kehampaan. Permukaannya dipenuhi cahaya warna-warni. Itu tampak sangat perkasa dan luar biasa. 1769 Pintu melengkung ini tampak ilusi, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, pintu itu sangat kokoh, memberikan perasaan yang sangat aneh. Dao? Mungkin Dao, tapi itu bukan Dao yang abadi. Nama? Mungkin sebuah nama, tapi itu bukan nama yang abadi. Tanpa nama, awal dari segalanya. Namanya, ibu dari segala sesuatu. Oleh karena itu, tidak ada keinginan untuk mengamati keajaibannya. Selalu ada keinginan, untuk mengamati tindakannya. Keduanya berasal dari tempat yang sama, namun namanya sama. Itu adalah misteri yang paling misterius, pintu kedalaman. Saat pintu melengkung itu muncul, suara ilusi dan seperti mimpi perlahan datang dari dalam pintu. Seolah-olah seorang sarjana tua yang telah membaca banyak buku sedang memegang buku yang sudah menguning dan perlahan-lahan membaca dari balik pintu. Dewa gunung pertama diam-diam memandangi pintu melengkung yang muncul. Matanya mengungkapkan kedalaman yang tak terlukiskan. Kemudian, pandangannya tertuju pada Zuowen. Saat itu, Zuowen sudah berdiri. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Dao, mungkin Dao, tapi itu bukan Dao yang abadi. Nama, mungkin sebuah nama, tapi itu bukan nama yang abadi. Zuowen bergumam pelan, namun, kebingungan di matanya menjadi semakin intens. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat pintu melengkung yang tergantung di udara. Saat dia melihat pintu melengkung, tidak ada hal lain yang terlihat. Yang ada hanya pintu melengkung ilusi. Pada saat ini, suara yang terdengar seperti seorang sarjana tua yang membaca dari pintu melengkung terus menyebar. Seolah-olah sisi lain dari pintu itu benar-benar adalah rumah seorang sarjana tua yang berpengetahuan. Saat Zuowen melihat pintu melengkung, kejernihan dan kebingungan dengan cepat berganti di matanya. Matanya menunjukkan ekspresi perjuangan. Dewa gunung pertama diam-diam memandang Zuowen. Seolah-olah dia sedang menunggu Zuowen membuat pilihan berikutnya. Mungkin, setelah memasuki sisi lain pintu, aku akan dapat sepenuhnya memahami konsep dan kekuatan yang terus-menerus melekat di pikiranku. Ini seharusnya menjadi maksud Dao yang dibicarakan oleh Dewa Gunung Pertama dan Xiaohei, kan? Tatapan Zuowen tertuju pada pintu yang melengkung. Ekspresi perjuangan sudah hilang. Itu digantikan oleh ekspresi keinginan dan antisipasi. Wawasan Dao. Bergumam dengan suara rendah, Zuowen melangkah ke udara, selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju pintu yang melengkung. Saat Zuowen mengangkat kaki kanannya dan melangkah menuju pintu melengkung di udara, kekecewaan muncul di Mata Dewa Gunung Pertama. Dia berkata, Dan di sini saya pikir anak ini berbeda dari yang lain. Siapa yang mengira dia tidak bisa menahan godaan dari pintu kedalaman? Haruskah kita menghentikannya? Pada titik ini, Mata Dewa Gunung Pertama berkedip-kedip. Dia mengerutkan kening dan menatap Zuowen yang sedang berjalan menuju pintu melengkung. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menghentikan Zuowen atau tidak. Dia hanya pernah mendengar tentang pintu kedalaman. Konon, pintu ini misterius dan tak terduga, dan tidak ada yang tahu ke mana ujung pintu lainnya menuju. Tapi dia tahu bahwa semua jenius tak tertandingi yang memasuki pintu ini praktis tidak pernah keluar. Asal-usul Dewa Gunung Pertama sungguh luar biasa, dan ia berasal dari zaman kuno. Selama era itu, ada orang-orang jenius yang luar biasa yang telah memahami Dao Insight. Dia telah melihat pintu kedalaman beberapa kali, dan semua jenius mengerikan yang memahami Dao Insight telah memilih untuk memasuki pintu kedalaman. Hasil akhirnya adalah para jenius mengerikan yang memasuki pintu kedalaman dan tidak pernah muncul lagi. Meskipun Dewa Gunung Pertama belum memasuki pintu kedalaman dan tidak bisa dengan gegabu mengambil keputusan, dia tahu bahwa tidak peduli dunia macam apa yang berada di balik pintu kedalaman, begitu seseorang memasukinya, dia akan dapat praktis bermimpi untuk pergi. Adapun apakah seseorang dapat memahami Dao Insight setelah memasukinya, itu bahkan lebih ilusi. Saat ini, Zuowen sudah sangat dekat dengan pintu kedalaman. Menurut kecepatan Zuowen saat ini, dia hanya membutuhkan 10 napas waktu untuk sepenuhnya masuk ke pintu kedalaman. Sayang, saya tidak bisa membiarkan anak ini memasuki pintu kedalaman begitu saja. Masih ada dua hukum besar dari enam wilayah terlarang besar yang perlu dipahami oleh anak ini. Saya hanya bisa menghentikannya. Dewa Gunung Pertama menghela nafas pelan. Tak lama kemudian, kaki kanannya melangkah ke udara saat dia bersiap melakukan gerakan untuk menghentikan Zuowen yang sedang berjalan menuju pintu kedalaman. Namun, saat Dewa Gunung Pertama melangkah keluar dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya membeku saat tatapannya tiba-tiba tertuju pada sosok Zuowen. Dia melihat Zuowen yang masih jauh dari pintu kedalaman tiba-tiba berhenti ketika ekspresi kesusahan muncul di wajah Zuowen. Ada kemungkinan, anak ini benar-benar sedang berjuang. Mata Dewa Gunung Pertama memancarkan cahaya saat dia berhenti bergerak. Matanya yang cerah menatap Zuowen yang memiliki ekspresi kesusahan di wajahnya. Pada saat ini, Zuowen dalam keadaan linglung saat dia menatap pintu kedalaman di depannya. Dalam benaknya, dia memikirkan Muceng Sui dan metode kuno yang bisa menyelamatkan Muceng Sui. Jika aku memasuki sisi lain pintu, apa yang akan terjadi pada Chen Sui? Akankah ada metode untuk menyelamatkan Chen Sui di sana? Tidak, aku tidak bisa berjudi. Bahkan jika ada metode untuk menyelamatkan Chen Sui di balik pintu, aku tidak bisa berjudi. Aku membutuhkan kepastian yang mutlak. Karena kuil primal chaos memiliki metode untuk menyelamatkan Chen Sui, maka aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Bahkan jika aku harus melepaskan kesempatan untuk memahami maksud Dao, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Mata Zuowen menunjukkan ekspresi lembut. Seolah-olah dia bisa melihat Muceng Sui perlahan terbangun di bawah pengobatan kuno. Terlebih lagi, dia akan berdiri dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Selain itu, dia akan berkata kepadanya, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, mata Zuowen menunjukkan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap pintu kedalaman yang memancarkan godaan tak berujung saat dia perlahan mundur. Suara mendesing. Namun, saat Zuowen mundur, pintu kedalaman tiba-tiba bergetar dan cahaya putih menyelaukan keluar. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang melesat ke arah Zuowen secepat kilat, ingin menarik Zuowen sepenuhnya ke dalam pintu kedalaman. Begitu tangan raksasa itu muncul, pupil mata Zuowen mengerut menjadi jarum. Meskipun dia sangat bingung mengapa tangan raksasa seperti itu muncul di pintu kedalaman, dia tahu bahwa tangan raksasa ini tidak datang dengan niat baik. Seharusnya ia merencanakan untuk secara paksa menariknya ke dunia di balik pintu. Oleh karena itu, Zuowen bahkan tidak berpikir ketika kaki kanannya melangkah ke udara dan dia mundur dengan eksplosif. Pada saat yang sama, dia melebarkan sayap petirnya dan kecepatannya melonjak hingga batasnya. Namun, meski kecepatan Zuowen cepat, tangan raksasa yang muncul bahkan lebih cepat. Itu secepat kilat dan langsung menyapu di depan Zuowen. Angin kencang bersiul saat meledakan rambut dan pakaian sebahu Zuowen. Melihat tangan raksasa yang semakin dekat, jantung Zuowen berdebar kencang saat wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan aura menakutkan datang dari tangan raksasa itu. Aura ini terlalu menakutkan dan luas, membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung tertinggi. Pada saat ini, di depan tangan raksasa itu, Zuowen benar-benar merasakan betapa kecilnya dia. Seolah-olah tangan raksasa itu dapat meremukan dan menghancurkan nyawanya kapan saja. Begitu tangan raksasa itu menyapu depan Zuowen, Dewa Gunung Pertama juga telah tiba. Dewa Gunung Pertama mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju. Selama proses meninju, angin tinju yang tak terhitung jumlahnya bersiul dan benar-benar membentuk naga hitam yang sangat besar. Di bawah pukulan ini, beberapa ratus angin tinju naga hitam terbentuk. Tak lama kemudian, Dewa Gunung Pertama berteriak dengan suara pelan, seratus tinju penghancur naga. Bang! Saat pukulannya mendarat di tangan raksasa itu, naga hitam yang terbentuk oleh angin tinju itu mulai meledak satu persatu. Kekuatan ledakan mengerikan yang dibentuk oleh ledakan naga hitam menyebar dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Kekuatan setiap ledakan naga hitam sebanding dengan serangan habis-habisan leluhur klan Wang Ren, He Wushang. Kekuatan yang terbentuk dari ledakan naga hitam dalam jumlah yang begitu mengerikan terlalu menakutkan. Itu sudah cukup untuk membunuh Dewa Surgawi manapun. Namun, pukulan mengerikan seperti itu hanya menyebabkan tangan raksasa itu berhenti sejenak sebelum benar-benar roboh. Namun, cahaya di permukaan tangan raksasa itu menjadi lebih redup. Zwa Wen, mundur dulu. Wajah Dewa Gunung Pertama sangat serius. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kidarah dalam jumlah yang tak terbayangkan. Permukaan tubuhnya tidak lagi memancarkan cahaya kemasan seperti Great Completion Saint Physique. Sebaliknya, warnanya emas gelap. Pada saat ini, Dewa Gunung Pertama bagaikan Dewa yang turun ke dunia fana. Aura luar biasa besar yang keluar dari tubuhnya sangatlah menakutkan. Zwa Wen hanya bisa memandang dengan kagum dan hormat. Tinju Reinkarnasi Dewa Gunung Pertama menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan lagi. Saat pukulan itu dilempar, puluhan ribu bayangan tinju muncul di kehampaan. Bayangan kepalan tangan ini membentuk siklus dalam kehampaan. Itu seperti siklus hidup dan mati. Mereka membentuk sirkuit dan berubah menjadi lempeng reinkarnasi besar yang menghalangi tangan raksasa itu. Bang! Tangan raksasa itu menyapu dan menghantam lempeng reinkarnasi. Ledakan tak berujung terdengar. Kemudian, ruang yang membentuk surga ketiga mulai dipenuhi retakan. Retakan ini bukan hanya bagian dari surga ketiga. Sebaliknya, mereka menyebar ke seluruh surga ketiga. Tidak peduli dimanapun seseorang berada di surga ketiga, orang dapat melihat bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan retakan spasial. Apakah surga ketiga akan hancur? Ini terlalu menakutkan. Mata Zwa Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada akhirnya, dia mendarat di tepi gunung ke-19, tempat dia bermeditasi dengan mata tertutup. Begitu Zwa Wen mendarat di pantai, tangan raksasa yang awalnya dipenuhi aura mengesankan tiba-tiba ditarik kembali. Kemudian, perlahan-lahan menyusut kembali ke pintu kedalaman. Selanjutnya, pintu kedalaman runtuh dan berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Serbuk halus ini seperti embusan angin yang bersiul. Pada akhirnya, mereka semua mengebor ke dahi Zwa Wen. Pada saat ini, Dewa Gunung pertama menghela nafas ringan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan piring reinkarnasi. Dia tidak menyangka tangan raksasa itu akan ditarik begitu saja. Sepertinya pengoperasian pintu kedalaman ada hubungannya dengan posisi anak ini. Jika anak ini tidak mengambil langkah maju, dia mungkin tidak akan menimbulkan serangan balik dari pintu kedalaman. Sekarang anak ini telah kembali, pintu kedalaman-kedalaman juga telah kembali ke keadaan semula. Dewa Gunung pertama memandang Zwa Wen, yang berada tidak jauh dari sana, dan memperlihatkan ekspresi pemahaman. Pada saat itu, Zwa Wen mengungkapkan ekspresi yang lebih bingung. Dia tidak menyangka bahwa tangan besar yang awalnya sombong itu tiba-tiba berhenti menyerang, dan pintu kedalaman yang misterius bahkan telah berubah menjadi bubuk dan bergegas ke ruang di antara alisnya. 1770 Saat nyanyian berlanjut, pandangan pemahaman perlahan muncul di matanya. Sepertinya Dao Insight yang sebenarnya tidak berada di dalam pintu kedalaman, tapi di pintu kedalaman. Jika hatimu tidak bergerak, maka pintu kedalaman pun tidak akan berdaya. Pada akhirnya, ia akan hancur berkeping-keping. Berlalunya waktu, berubah menjadi untayan Dao Insight yang memasuki tubuh Anda. Para jenius mengerikan di masa lalu semuanya salah. Dewa Gunung pertama mendarat di depan Zwa Wen dan menatap Zwa Wen dengan tatapan yang rumit. Bahkan dia tidak menyangka kalau pintu kedalaman akan berakhir seperti ini. Hal yang nyata ada di pintu kedalaman. Zwa Wen, apakah kamu sudah memahami maksud Dao? Dewa Gunung pertama memandang Zwa Wen dan bertanya. Zwa Wen malah menggelengkan kepalanya. Pintu kedalaman ini memang mengandung jejak Dao Insight, tapi itu hanya sementara di dalam tubuhku. Jika saya ingin mendapatkan Dao Insight, saya masih perlu memahaminya secara perlahan. Dewa Gunung pertama menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, pertama-tama kamu harus memahami maksud Dao yang tersimpan dalam tubuhmu. Jejak maksud Dao ini diperoleh dengan mengorbankan sepuluh hukum. Kamu harus menghargainya dengan baik. Zwa Wen menganggup. Bahkan jika Dewa Gunung pertama tidak mengingatkannya, dia tahu betapa berharganya niat Dao ini. Jika dia tidak memahaminya dengan baik, bukankah sepuluh hukum akan sia-sia? Selain itu, Zwa Wen menemukan bahwa jejak Dao Inten sebenarnya berisi Dao Inten dari sepuluh hukum pada saat yang bersamaan. Selain itu, ia lebih unggul dari sepuluh hukum. Jika dia bisa memahami jejak Dao Inten ini, itu akan sangat bermanfaat baginya. Terlepas dari apakah itu dalam hal serangan atau kecepatan, dia pasti akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kebetulan aku bisa meminjam aliran waktu di Aula Azure Dragon untuk memahami jejak kekuatan keinginan Dao di tubuhku. Di dunia luar, Zwa Wen masih harus menunggu selama tiga hari sebelum pelelangan dimulai. Namun, di Azure Dragon Hall, dibutuhkan waktu tiga tahun penuh. Tiga tahun ini cukup bagi Zwa Wen untuk memahami maksud Dao. Dewa Gunung Pertama Senior, saya telah memahami hukum area terlarang keempat. Saya tidak memerlukan hadiah lain dari Anda, tetapi Anda harus membantu saya meningkatkan klon tubuh suci sukses besar saya menjadi tubuh suci sempurna. Setelah Zwa Wen mengambil keputusan, dia memandang Dewa Gunung Pertama dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia memisahkan klon tubuh suci miliknya. Mata Dewa Gunung Pertama berkedip-kedip. Pada akhirnya, ia menganggup dan berkata, Aku bisa menjanjikan hal ini kepadamu. Kamu hanya perlu memberikan tubuh suci kepadaku. Setelah kamu benar-benar memahami makna jalan, aku akan mengembalikan tubuh suci itu kepadamu. Setelah itu, Dewa Gunung Pertama melambaikan lengan bajunya dan memasukkan tubuh suci ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia melompat dan berubah menjadi pelangi saat meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Zwa Wen berdiri diam di Gunung ke-19 untuk waktu yang lama, dan kemudian dia duduk bersilah di atas batu di tepi pantai sebelum dia mulai menenangkan pikiran dan berkonsentrasi, dan dia diam-diam memahami jejak Dao Insight di dalamnya. Lautan kesadarannya. Waktu berlalu dengan lambat. Meskipun aliran waktu di Aula Azur Dragon tidak berpengaruh pada budidaya Zwa Wen, kali ini Zwa Wen tidak berkultivasi di Aula Azur Dragon. Sebaliknya, dia memahami jejak Dao Insight yang dibentuk oleh pintu kedalaman. Dao Insight adalah ilusi dan tidak memiliki jejak untuk diikuti. Namun, Zwa Wen tidak perlu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sebaliknya, dia bisa secara langsung memahami jejak Dao Insight di dalam lautan kesadarannya. Pemahaman semacam ini jauh lebih mudah daripada Zwa Wen memahaminya sendiri. Tentu saja kemudahan seperti ini hanya bersifat relatif. Ketika hari ketiga di dunia luar, Zwa Wen, yang sedang duduk bersilah di atas batu di dunia ketiga Aula Azur Dragon, tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, matanya sangat cerah. Seolah-olah evolusi matahari, bulan, dan bintang dapat dilihat di matanya, begitu pula evolusi abad reinkarnasi. Dao Insights dibagi menjadi total sembilan level, dan setiap level lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap level mampu meningkatkan keseluruhan kekuatan seseorang dengan jumlah yang sesuai. Zwa Wen bergumam dengan suara rendah sambil mengungkapkan ekspresi pengertian. Selama periode waktu ini di Aula Azur Dragon, dia akhirnya sepenuhnya memahami jejak Dao Insights itu, dan setelah dia benar-benar memahami jejak Dao Insights itu, dia akhirnya tahu bahwa Dao Insights jauh lebih mendalam daripada yang dia bayangkan. Memiliki Dao Insights memungkinkan konstitusi tubuhnya, kemampuan reaksi, kekuatan seni abadi, dan bahkan kekuatan tempes Saint Talisman dan Icheflam Saint Talisman memperoleh peningkatan yang komprehensif. Bahkan senjata yang dimiliki Zwa Wen dapat memperoleh peningkatan yang sesuai. Di antara mereka, Dao Insights tingkat pertama mampu meningkatkan kekuatan dan kekuatan seseorang sebanyak dua kali lipat, sedangkan puncak Dao Insights tingkat ke-9 malah mampu meningkatkan kekuatan dan kekuatan seseorang sebanyak sembilan kali lipat. Ini adalah karakteristik Dao Insights yang sangat menakutkan. Sekarang, setelah Zwa Wen sepenuhnya memahami wawasan Dao yang terbentuk dari pintu kedalaman, dia menemukan arah kasar dari wawasan Dao, sedangkan wawasan Dao-nya saat ini berada di wawasan Dao setengah langkah dan belum mencapai tingkat pertama Dao. Wawasan Sesuai dengan namanya, wawasan Dao setengah langkah adalah wawasan Dao yang belum sepenuhnya dipahami Zwa Wen dan belum mencapai wawasan Dao tingkat pertama, sehingga hanya mampu meningkatkan keseluruhan kekuatan seseorang sekitar setengahnya. Meskipun itu hanya wawasan Dao setengah langkah, itu benar-benar merupakan tonggak sejarah menurut pendapat Zwa Wen. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya sulit pada awalnya, tetapi begitu sesuatu telah dimulai, hal-hal berikut ini akan menjadi hal yang biasa. Saat ini, Zwa Wen baru saja memahami wawasan Dao setengah langkah, namun dia sudah melangkah ke domain wawasan Dao. Jika dia ingin maju selangkah lebih jauh dan mengembangkan Dao Insight tingkat pertama, maka itu akan jauh lebih mudah daripada memahami Dao Insights. Tentu saja, jika keberuntungan Zwa Wen tidak buruk di masa depan, mungkin wawasan Dao di tubuhnya akan mengalami transformasi besar, dan bahkan mungkin untuk mencapai wawasan Dao tingkat kedua atau bahkan Dao tingkat tertinggi. Wawasan, Dao Insight tingkat ke-9. Tapi Dao Insight adalah hal yang ilusi, dan mampu memahaminya sudah merupakan hal yang sangat mengembirakan. Adapun apakah ia mampu maju selangkah lebih jauh, itu hanya bergantung pada pertemuan kebetulan Zwa Wen di masa depan. Pada saat ini, Zwa Wen perlahan berdiri di atas karang, dan tangan kanannya perlahan terulur secara horizontal sebelum tiba-tiba terbalik. Untayan riak aneh muncul di tengah telapak tangan kanannya. Riak-riak ini perlahan meluas ke seluruh tubuh Zwa Wen, dan kemudian Zwa Wen merasakan kekuatan di seluruh tubuhnya langsung meningkat secara eksplosif hampir 50% pada saat ini, dan peningkatan kekuatannya tidak hanya sedikit. Selain itu, peningkatan kekuatan ini bukan hanya peningkatan kekuatan sepihak, namun peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Ini jauh lebih menakutkan dan hebat daripada teknik rahasia biasa yang dapat meningkatkan energi surgawi dan aura seseorang. Dao Insight ini memang ilusi. Ini sebenarnya mampu meningkatkan kekuatan di seluruh tubuhku secara diam-diam. Jika aku tiba-tiba menggunakan Dao Insight ini selama pertempuran, maka itu pasti akan mencapai efek yang tidak terduga. Tangan Zwa Wen berada di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas karang, dan tatapannya menembus kehampaan dan turun ke laut yang begelombang di depannya. Dia tampak tenang, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat secara eksplosif dari cakrawala dan langsung berhenti di udara di atas Zwa Wen, menampakkan sosok tegap yang mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah buram. Itu adalah Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama dengan samar melirik ke arah Zwa Wen dan mengungkapkan ekspresi kekaguman yang langka ketika dia berkata, tidak buruk. Meskipun ini hanya Dao Insight setengah langkah, Anda dapat dianggap telah melangkah ke ambang Dao Insight. Jika Anda punya kesempatan di masa depan, Anda mungkin dapat mengambil langkah lebih jauh dan mencapai Dao Insight tingkat pertama. Zwa Wen menganggup dan segera bertanya dengan suara yang dalam, Dewa Gunung Pertama Senior, apakah Anda membawa klon tubuh suci saya yang lengkap? Dewa Gunung Pertama tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, aku membawanya. Saat dia berbicara, Dewa Gunung Pertama melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, sesosok emas terlempar keluar dan mendarat di depan Zwa Wen. Sosok emas di depannya memiliki penampilan yang tidak berbeda dengan Zwa Wen. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan ekspresinya sedingin iblis. Zwa Wen mengukur tubuh suci di depannya dan menemukan bahwa cahaya keemasan di permukaan tubuh suci jauh lebih terkendali daripada sebelumnya. Terlebih lagi, warnanya sedikit berubah menjadi warna emas gelap. Khususnya, aura yang samar-samar terpancar dari tubuhnya membuat Zwa Wen menyipitkan matanya dan merasakan bahaya. Sekarang klon tubuh suci milikmu telah mencapai alam penyelesaian kecil, kekuatannya sebanding dengan tahap akhir dari alam abadi bumi. Namun, tubuh fisiknya sangat keras sehingga bahkan seorang ahli alam abadi puncak bumi pun akan kesulitan untuk menghancurkannya. Dia. Setelah penyelesaian kecil, itu adalah penyelesaian besar dan penyelesaian sempurna. Kedua alam ini berhubungan dengan alam abadi langit dan prajurit pemurnian ki alam abadi asli, kata Dewa Gunung Pertama dengan samar. Zwa Wen mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, sambaran petir darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin rohnya. Kemudian, seekor binatang besar berwarna darah muncul. Tubuh blut eksotik bis ini ditutupi dengan paku tulang yang padat. Itu adalah darah abadi. Begitu blut imortal muncul, dia bergegas ke sisi Zwa Wen dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, ada apa? Zwa Wen menunjuk tubuh suci di sebelahnya dan berkata, gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangnya. Blut imortal tertegun, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Dia telah bersama Zwa Wen begitu lama, jadi dia secara alami tahu tentang klon tubuh suci miliknya. Sekarang Zwa Wen memintanya untuk menyerang klonnya, dia secara alami merasa aneh dan tertekan. Namun, itu adalah perintah Zwa Wen, jadi dia tidak bisa melanggarnya. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan, maka saya akan menyinggung perasaan Anda. Gemuruh. Saat dia berbicara, blut imortal menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan blut thunderbolt keluar dari tubuhnya. Setelah menggambar jejak merah terang di kehampaan, dia bergegas ke depan tubuh suci. Blut imortal memamerkan giginya dan mengulurkan tangan kanannya. Tinjunya, yang dipenuhi dengan blut thunderbolt yang tak ada habisnya, tiba-tiba mengenai tubuh suci. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh suci tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia akan berdiri di sana dan membiarkannya memukulnya. Ledakan. Dengan suara keras, tinju blut imortal langsung mengenai dada tubuh suci. Kemudian, tubuh suci hanya merasakan sensasi mati rasa dari tangan kanannya, dan mau tidak mau harus mundur puluhan langkah. Tubuh suci tidak berekspresi, meskipun dia juga mundur puluhan langkah, dadanya hanya ambruk, dan perlahan pulih. Jelas sekali, pukulan ini tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh suci. Tuan, ini. Dewa darah tercengang, tubuh fisiknya sudah cukup menakutkan. Jika dia menerima pukulan itu tanpa bergerak seperti sang biksu, maka dia akan merasa lebih malu daripada sang biksu. Tidak ada keraguan bahwa ketangguhan klon tubuh suci Zuawan hampir mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.